Udara dingin dan niat membunuh memenuhi udara. Melihat peti mati es yang sangat besar ini, Luan menarik napas ringan. Terakhir kali dia melihat peti mati es, dia berada di luar. Sekarang, dia ada di dalam. Terakhir kali, dia melihat dengan jelas bahwa dia tidak dapat menggunakan energi asal ilahi apapun di dalam peti mati es. Dia ingin mencobanya. Oleh karena itu, dia melepaskan roda takdirnya. Ketika dia melakukannya, dia tercengang. Benar saja, peti es itu menekan energi di tubuhnya. Namun, bukan berarti dia tidak bisa menggunakan energi apapun. Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa meskipun dia tidak dapat menggunakan energi di dunia luar, roda takdirnya masih dapat melepaskan energi secara perlahan. Meski kecepatan dan tenaga yang dibutuhkan tidak besar, namun bukan tidak mungkin. Namun, meskipun Luan menyadari hal ini, dia tidak menggunakan roda takdirnya. Sebaliknya, dia menyingkirkan roda takdirnya dan memandang Bian King Liu dari kejauhan. Di dalam peti mati es, yang panjangnya 330 kaki, lebar 300 kaki, dan tinggi 300 kaki, keduanya saling memandang dari jauh. Luan ingin merasakan betapa kuatnya konsepsi artistik Bian King Liu di dalam peti mati es. Karena dia tidak bisa menggunakan energi asal ilahi atau keterampilan surga, Bian King Liu mengeluarkan pedang panjangnya lagi. Luan sedikit mengernyit. Dia menyadari bahwa saat Bian King Liu mengeluarkan pedangnya, semua pola kematian di peti mati es tampak bergerak. Dia bisa merasakan aura yang tak terhitung jumlahnya berkumpul menuju Bian King Liu. Bang! Bian King Liu pindah. Sambil memegang pedang panjangnya, dia berlari menuju Luan dengan cepat. Suara mendesing. Luan tidak mengelak. Ketika Bian King Liu tiba di depan Luan, dia menikam dengan pedangnya. Luan menghindar ke samping. Pada saat yang sama, dia bergegas ke depan dan meraih pergelangan tangan Bian King Liu dengan satu tangan. Melihat hal tersebut, Bian King Liu segera menarik kembali pedangnya. Dengan goyangan di pergelangan tangannya, pedang itu bergerak seperti bunga dan menebas ke arah bahu Luan. Meskipun dia pindah kemudian, dia lebih kuat dan lebih cepat dari Luan. Dia yakin dia bisa menghubungi Luan terlebih dahulu. Namun, segalanya tidak berjalan sesuai harapannya. Kaki kanan Luan berada tepat di depan kaki kanan Bian King Liu. Betisnya bertabrakan dengan betisnya, menyebabkan tubuh Bian King Liu bergoyang. Penyimpangan kecil inilah yang memungkinkan Luan meraih pergelangan tangan Bian King Liu lebih cepat lagi, dan bunga pedang segera berhenti. Pada saat yang sama, telapak tangan kiri Luan telah sampai di depan tulang rusuk Bian King Liu dan hendak mengenainya. Bang! Telapak tangan dan tinju bertemu. Tinju Bian King Liu bertabrakan dengan tinju Luan. Keduanya merasakan dampak kekuasaan. Tinju kiri Bian King Liu berhasil memblok telapak tangan kiri Luan, namun Luan tidak melepaskannya setelah mengalami pukulan keras. Sebaliknya, dia mengaitkan jari-jarinya dan meraih tangan Bian King Liu. Di saat yang sama, seluruh tubuh Luan meledak dengan kekuatan. Tangan kanannya menggenggam pergelangan tangan kanan Bian King Liu, dan tangan kirinya menggenggam tangan kiri Bian King Liu. Sambil menyilangkan tangan, dia menarik dengan kuat ke arahnya. Bian King Liu terkejut saat melihat ini. Dia segera mengangkat kaki kirinya dan menggunakan lututnya untuk memukul dan Tian Luan, memaksa Luan melepaskannya. Namun, tubuh Luan tiba-tiba terangkat ke udara dan menarik tubuh Bian King Liu kembali dengan cepat, menetralkan serangannya. Bian King Liu tidak menyangka akan ditahan. Namun, dia bukan satu-satunya yang lengannya kehilangan kemampuan menyerang. Dia segera menggunakan seluruh kekuatannya untuk menyerang dengan tubuh bagian bawahnya, menendang Luan dengan cepat. Namun, setiap kali Bian King Liu mengangkat kakinya untuk menyerang, Luan akan menginjaknya dengan telapak kakinya. Ini bukan lagi masalah kecepatan reaksi, juga bukan masalah persepsi. Luan benar-benar telah meramalkan setiap serangan yang akan dia lakukan. Situasi ini belum pernah terjadi sebelumnya. Tak berdaya, Bian King Liu mengerutkan kening. Dia tiba-tiba menggoyangkan pergelangan tangan kanannya dan dengan paksa membuang pedang panjang di tangannya. Pada saat yang sama, dia mengayunkan kaki kirinya ke belakang dan menendang gagang pedang panjang itu dengan sudut yang tidak bisa dihalangi oleh Luan. Pedang panjang itu menusuk ke dada Luan. Melihat pedang panjang menusuk ke arahnya, Luan tidak punya pilihan selain segera melepaskan tangannya. Dia mendorong Bian King Liu ke belakang dan bersandar ke samping, menghindari pedang panjang itu. Dengan baik. Saat Luan mencondongkan tubuh ke samping, dia mengulurkan tangan kanannya dan meraih gagang pedang panjang. Pedang panjang ada di tangannya. Bian King Liu, yang dipaksa mundur, tercengang. Dia tidak menyangka pedang panjangnya akan direnggut oleh Luan dengan cara seperti ini. Dia bahkan tidak mengerti mengapa wilayahnya jelas lebih tinggi daripada wilayah Luan. Terlebih lagi, mereka berada di peti mati es ini, dan dia memiliki wilayahnya sendiri. Mengapa sepertinya Luan tidak terpengaruh sama sekali oleh wilayahnya? Luan memegang pedang panjang di tangannya. Begitu dia memegangnya di tangannya, perasaan keras memasuki akal sehatnya. Terlebih lagi, pedang panjang ini jelas merupakan senjata Bian King Liu. Auranya sangat menjijikkan baginya. Luan tidak ingin menghancurkan pedang sekuat itu, dia juga tidak ingin menggunakannya dengan paksa. Dia mengayunkan tangannya dan melemparkan pedang panjang itu ke arah Bian King Liu. Dengan baik, Bian King Liu menangkap pedang panjang itu dan melihatnya dengan ekspresi serius. Logikanya, dia sudah kalah saat senjatanya diambil, tapi dia masih ingin mencoba lagi. Di kejauhan, Luan sepertinya mengerti maksud Bian King Liu. Dia tidak mengatakan apapun. Sebaliknya, dia mengeluarkan senjatanya sendiri dari cincinnya. Kedua belati ungu itu terbuat dari roda takdir si cantik yang... ...itu juga diberikan kepadanya oleh Beauty Yang. Tatapan Bian King Liu menjadi dingin saat melihat ini. Kembali ke Akademistar Fire, dia sudah tahu bahwa senjata pilihan Luan adalah belati. Saat dia melihat kedua belati itu muncul, semangat juang Bian King Liu sekali lagi membara dengan ganas di dadanya. Bian King Liu menarik nafas dalam-dalam dan maju lagi. Kali ini, Luan tidak menunggu di tempatnya. Dia juga menyerang ke depan. Salah satunya adalah pedang panjang, dan yang lainnya adalah belati. Dua senjata yang sangat berbeda itu memancarkan aura pembunuh. Ding! Pedang panjang itu menyapu, tapi terhalang oleh belati Luan. Hal yang paling langka tentang Bian King Liu adalah dia tidak akan dirugikan lagi. Apapun senjata yang dia gunakan, yang terpenting adalah mengontrol jarak ke posisi yang paling menguntungkan. Dengan begitu, pedang panjangnya bisa menyerang Luan, sedangkan belati Luan tidak bisa. Sayangnya, lawannya adalah Luan. Luan tidak hanya memblokir pedangnya. Sebaliknya, dia menggunakan kekuatannya untuk menjatuhkannya. Keuntungan dari belati adalah titik kekuatannya jauh lebih dekat daripada pedang, dan kekuatannya jauh lebih besar. Dengan jumlah kekuatan yang sama, ada perbedaan besar antara efek belati dan pedang. Selain itu, belati Luan miring, jadi pedangnya terlempar dalam sekejap. Di saat yang sama, saat keduanya bertemu, Bian King Liu melambat, tapi Luan tidak melambat sama sekali. Seolah-olah dia sedang melihat pedang Bian King Liu bertabrakan. Hanya mereka yang memiliki keyakinan mutlak pada kekuatan tempur jarak dekat yang berani melakukan ini. Dia segera bergegas ke depan Bian King Liu, berbalik, dan menusukan belatinya ke dada Bian King Liu. Bian King Liu terkejut saat melihat ini. Dia segera menggunakan tangan kirinya untuk memblokir serangan itu, dan pada saat yang sama, tangan kanannya memegang pedang dan menebasnya ke belakang. Dengan cara ini, bahkan jika dia tidak bisa memblokir serangan Luan, akibatnya tetap saja kehancuran bersama. Bang! Nyeri! Bian King Liu mengerutkan kening. Tiba-tiba dia merasakan sakit yang menusuk di bagian tengah betisnya. Rasa sakit menghentikan semua gerakannya, dan dia hanya bisa menyaksikan serangan itu semakin dekat. Belati itu semakin dekat ke dadanya. Ketajaman belatinya terasa seperti bisa merenggut nyawanya di saat berikutnya. Namun, Luan tidak mau melakukan itu. Dia memutar belatinya dan menggunakan bagian bawah belati itu untuk memukul jantung Bian King Liu. Di saat yang sama, siku kirinya mengenai bahu Bian King Liu. Segera, dua rasa sakit yang tajam datang lagi, dan lengan Bian King Liu mati rasa. Dia membuka tangannya, dan pedangnya jatuh ke tanah lagi. Bang! Luan membalikan tangan kanannya dan menamparkan Bian King Liu. Kekuatannya meledak, dan Bian King Liu terlempar. Suara mendesing. Tubuh Bian King Liu terbang mundur hampir 150 meter sebelum dia berhenti. Tamparan ini menyebabkan seluruh peti es berguncang. Namun, Bian King Liu tidak mengalami tekanan sebanyak yang terlihat. Tamparan Luan berjarak tiga inci dari dadanya, jadi kekuatannya dinetralkan. Bian King Liu nyaris tidak bisa menstabilkan tubuhnya. Rasa sakit di jantung, bahu, betis, dan dadanya sangat terasa. Namun, yang benar-benar membuatnya cemberut adalah hasil yang tidak dapat diterima ini. Rasa sakit itu tidak diragukan lagi mengingatkannya bahwa jika Luan menginginkannya, dia akan mati beberapa kali lipat. Tidak peduli seberapa besar keinginannya untuk terus bertarung, dia tidak memiliki wajah untuk memaksakannya. Bian King Liu mengangkat kepalanya, menarik nafas dalam-dalam, lalu menghembuskannya lagi. Dia memandang Luan dengan senyum pahit dan berkata, Aku kalah. 1042 Bian King Liu memang kalah, tapi dia tidak menyangka akan kalah telak. Bukannya dia tidak menyangka akan kalah, tapi dia mengira dia akan kalah setelah pertarungan yang panjang. Dia tidak menyangka akan kalah telak dalam pertarungan jarak dekat. Meskipun dia tahu bahwa Luan sangat kuat dalam pertarungan jarak dekat, dia tidak menyangka dia akan kalah sejauh ini. Perasaan ini membuatnya merasa sangat tertekan, dan sulit menerimanya. Usai sesi sparing, peti mati es di sekitar mereka berjatuhan satu demi satu sehingga menimbulkan gelombang besar di permukaan laut. Laut berguncang, dan Chu Yue, yang berada di langit, melihat ini dan segera mendarat di atas es. Saat ini, Luan sudah berada di depannya dengan pedang Bian King Liu. Dia menyerahkannya dan berkata, Saudara Bian. Melihat ini, Bian King Liu tersenyum pahit dan menyingkirkan pedangnya. Chu Yue, yang baru saja mendarat, dengan cepat bertanya, Apakah kalian baik-baik saja? Bian King Liu menganggup dan tersenyum. Kami baik-baik saja. Melihat mereka berdua baik-baik saja, Chu Yue merasa lega. Dia berkata dengan sakit kepala, Saya tidak tahu apa bagusnya bertarung bola balik. Mereka hanya harus berdebat. Luan tersenyum dan berkata, Ini adalah satu-satunya cara untuk meningkatkan kekuatan kita. Sesi perdebatan telah selesai, jadi saya harus pergi. Begitu cepat, Chu Yue tertegun dan dengan cepat bertanya, Apakah kamu tidak akan beristirahat sebentar sebelum pergi? Tidak, Aku ingin pergi lebih awal, kata Luan lembut dan menoleh ke arah Bian King Liu. Aku serahkan Chu Yue padamu, kakak Bian. Saudara Lu, jangan khawatir. Selama saya masih hidup, saya tidak akan membiarkan apapun terjadi pada nona Chu Yue, kata Bian King Liu dengan serius. Luan secara alami mempercayai Bian King Liu. Dia menganggup dan berkata, Kalau begitu, aku pergi dulu. Aku akan segera kembali. Melihat Luan benar-benar pergi, Chu Yue tidak tahu harus berkata apa. Sejak dia memasuki dunia manusia, dia mengikuti Luan. Meskipun dia sekarang mengenal Bian King Liu, Luan tetaplah orang yang paling penting di hatinya. Luan tidak mengatakan apapun lagi. Dengan senyuman sederhana, dia berlari ke langit yang jauh dan terbang menjauh. Melihat sosok Luan yang pergi, hati Chu Yue menegang, tapi pada akhirnya, dia tidak berteriak. Hati Bian King Liu menegang saat melihat ini. Dia menarik napas ringan dan tidak berkata apa-apa. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Luan sangat berhati-hati dengan lokasi budidayanya. Dia ingin mencari tempat yang aman tanpa ada orang di sekitarnya untuk bercocok tanam. Kalau tidak, jika dia diganggu saat mengolah alam dewa iblis, kemungkinan besar dia akan mengamuk. Dia harus meminimalkan kekhawatirannya sehingga dia bisa melawan pengaruh alam dewa iblis pada rasa ilahi dengan pikiran yang tenang. Luan tidak mencari secara membabi buta di laut. Dalam dua hari terakhir, dia sudah memikirkan tempat yang bagus. Dia langsung berteleportasi kembali ke South Sea City. Dari sana, dia berangkat menuju ke dalaman laut. Tidak lama kemudian, dia sampai di sebuah pulau. Pulau ini tidak lain adalah pulau tempat dia dan Yao bertemu dengan pohon pesona surgawi dari suku pesona surgawi. Namun, apakah itu pohon pesona atau akar seluruh pulau, semuanya telah dibakar oleh Luan. Sekarang, ada lubang besar di kaki gunung. Namun semua ini masih tampak normal di permukaan. Pulau ini sangat sepi, namun setelah kejadian sebelumnya tidak ada lagi kapal yang melewati pulau ini. Dalam posisi dekat dengan daratan, tidak akan ada binatang aneh yang kuat. Selain itu, Luan berada di gunung, jadi penyembunyian budidayanya sangat besar. Luan terbang langsung ke gunung. Melihat gua besar yang kosong, dia menggunakan deep ice untuk menutup ruang di sekitarnya, dan kemudian duduk bersila di tengah. Pertarungan di pagi hari tidak menghabiskan banyak energinya. Hingga saat ini, ia telah pulih sepenuhnya. Sekarang dia dalam kondisi puncak, dia menutup matanya. Mata tertutupnya langsung berubah menjadi merah. Bas! Saat memasuki alam finselestial, seluruh pulau berguncang. Setelah memasuki alam dewa iblis, Luan bisa merasakan segala sesuatu di sekitarnya dengan sangat jelas. Dunia di depannya dipenuhi warna merah, seolah semuanya diliputi cahaya merah. Emosi negatif yang tak terhitung jumlahnya muncul di benaknya, terus-menerus mengikis perasaan ketuhanannya. Di bawah alam dewa iblis, Luan bisa merasakan pembunuhan, keputus asaan, penindasan, mati lemas, dan perasaan lain yang bisa dirasakan orang lain. Dia merasakannya bahkan lebih jelas daripada yang lain, karena semua ini dilepaskan dari akal sehatnya. Perasaan ini seolah-olah kesadaran ilahi tiba-tiba terhubung ke dunia tertentu, dan ada banyak emosi membunuh yang mengambang di lautan kesadarannya. Dan pembunuhan semacam ini adalah sesuatu yang hanya bisa dicapai dengan membunuh jutaan atau bahkan miliaran orang. Ini bukan lagi semacam konsepsi artistik, melainkan semacam substansi. Aura pembunuhan yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di tubuhnya, menyebabkan kekuatannya melambung tinggi. Dia bahkan bisa menembus batas level 6 guru surgawi. Merasakan perasaan familiar dari kekuatannya yang meroket, Luan dengan paksa menekan pikirannya, sehingga dia tidak terpengaruh oleh aura pembunuhan. Dia masih ingat bahwa ketika pertama kali mulai berkultivasi, dia akan segera kehilangan akal sehatnya ketika memasuki alam Dewa Iblis. Sekarang dia bisa menggunakan dan menekan aura pembunuh sesuka hati, dia memang tidak bisa maju banyak. Namun, ada prasyaratnya. Prasyaratnya adalah dia bisa dengan jelas melangkah lebih jauh ke alam Dewa Iblis, tapi dia menyegel bagian emosinya yang mungkin menyebabkan dia kehilangan kendali. Sekarang, dia akan membuka segel ini. Setelah alam Dewa Iblis meroket sampai batas tertentu, ia berhenti. Seluruh istana es gunung dipenuhi dengan aura yang menakutkan dan menindas. Luan, yang sedang duduk bersila dengan mata tertutup, menarik nafas dalam-dalam dan mengerutkan kening. Akhirnya segelnya rusak. Gemuruh. Gunung itu bergetar. Dalam sekejap, seluruh gunung di pulau itu sepertinya terkena pukulan keras. Tanahnya mengendur, dan batu yang tak terhitung jumlahnya berguling. Di istana es, tempat yang semula sepi tiba-tiba dipenuhi angin kencang, menyerang sekeliling istana es tanpa pola apapun. Di bawah pengaruh kekuatan yang begitu dahsyat, bahkan dinding es di sekitarnya mulai retak. Saat segelnya sedikit retak, Luan mengerutkan kening, dan wajahnya menjadi sangat ganas. Meski hanya sedikit, aura pembunuhan yang mengerikan itu sepertinya telah menemukan pelampiasan. Aura pembunuh yang tak terhitung jumlahnya keluar dari celah ini dan menelan akal sehatnya. Luan dengan kuat memegang celah ini, tidak membiarkannya menjadi lebih besar. Dia mencoba yang terbaik untuk beradaptasi dengan alam dewas setan saat ini. Aura pembunuh terus menyerang lautan kesadaran dan tubuhnya, menantang batas indera dan tubuh ketuhanannya. Kulit Luan mulai mengeluarkan darah, dan bahkan tujuh lubangnya mulai berdarah perlahan. Menekan. Menekan. Luan mengertakkan gigi, dan suaranya sangat menakutkan. Seluruh tubuhnya tegang seperti batu. Dia dengan panik mencoba mengendalikannya. Ia merasa jika pembukaan ini dibiarkan meluas, ia tidak akan bisa menghentikannya. Segelnya akan rusak seluruhnya, dan dia akan ditelan oleh aura pembunuh. Jika itu terjadi, dia akan selamanya tersesat dalam aura pembunuhan. Dia akan mati, atau menjadi iblis pembunuh yang kehilangan kepribadiannya. Namun, pada saat yang sama ketika pembantaian Ki yang menakutkan terus-menerus menyerang rasa dan tubuh ilahinya, Luan akhirnya merasa bahwa rasa dan tubuh ilahinya berevolusi sedikit demi sedikit, meningkat sedikit demi sedikit. Dia benar. Jika dia ingin meningkatkan kekuatannya, arah budidayanya adalah alam dewa iblis. Meskipun dia tidak mengerti alasannya, karena dia menemukan cara untuk meningkatkannya, itu adalah hal yang baik. Dia mengertakan gigi, dan tidak peduli betapa sakitnya tubuhnya, dia tidak membiarkan dirinya rileks. Dia membiarkan aura pembunuh menyerang batasnya saat ini lagi dan lagi. Di tengah penyerangan, dia merasakan kekuatannya semakin meningkat. Namun daya tahannya terbatas. Apakah itu kekuatan fisik atau kemauannya? Ada batasnya. Ketika dia merasa akan pingsan, dia mengatupkan giginya dan mengepalkan tinjunya, menggunakan seluruh kekuatannya untuk mematikan alam dewa iblis. Setelah sepuluh napas penuh, dia mematikan alam dewa iblis. Dia sangat lelah sehingga penglihatannya menjadi hitam. Tubuhnya bergoyang, dan dia terjatuh ke belakang. Bang! Luan berbaring di tanah dan menutup matanya untuk membangunkan dirinya. Dia membuka matanya dan melihat kulitnya yang sudah berlumuran darah. Dia mengangkat tangannya untuk menyentuh darah yang mengalir keluar. Melihat darahnya, meski menakutkan, dia menghela nafas lega dan tersenyum. Perasaan peningkatan kekuatannya sungguh bagus. Masalah yang mengganggunya selama lima bulan penuh akhirnya teratasi. Dia hanya merasa lega, dan tidak ada rasa sakit. Meskipun metode kultivasi ini sulit untuk ditanggung, itu bagus asalkan dia bisa meningkat. Dengan kecepatan kekuatannya yang meningkat saat ini, Luan merasa bahwa dia seharusnya mampu mencapai tahap tengah dari level ke-6 jika dia mengulangi prosesnya sekitar seratus kali. Tentunya dalam proses ratusan kali tersebut, bukaannya harus dibuka semakin lebar hingga memenuhi persyaratan tahap tengah level ke-6. Sejak dia menemukan cara, Luan mengeluarkan pil untuk memulihkan kekuatan fisiknya dan memakannya. Dia ingin segera istirahat agar bisa berkultivasi lebih cepat. Namun, dalam proses menunggu, alis Luan tidak mengendur. Karena dia tidak mengerti kenapa dia harus bergantung pada alam dewa iblis untuk membuat terobosan. Meskipun alam dewa iblis adalah kemampuan yang ia miliki sejak lahir, dan itu telah membantunya mengatasi banyak kesulitan, ia selalu memiliki pertanyaan di benaknya. Mungkinkah seluruh proses kultivasinya, seluruh hidupnya, harus dibarengi dengan aura pembunuhan? Mungkinkah alam dewa iblis ada hubungannya dengan ketiga roda takdirnya atau nasibnya? 1043. Negara-negara berperang diselimuti oleh Ki Abadi. Setelah kejadian empat bulan lalu, masyarakat Sengoku menjadi lebih tertutup dan terisolasi dari dunia luar. Dalam hal kekuatan, Sengoku berada di atas 15 sekte dan 16 klan, tapi tidak banyak. Dibandingkan dengan klan Hachiko, masih ada perbedaan besar. Di mata klan Hachiko, semudah mengangkat satu jari untuk melenyapkan Sengoku. Sebelum delapan era kuno, Sengoku adalah kekuatan terkuat di dunia manusia. Setelah delapan era kuno, Sengoku hanya bisa tinggal di sudut delapan benua kuno. Hanya masyarakat Sengoku yang mengetahui perbedaannya. Namun kekuatan mereka sudah tidak cukup lagi untuk bersaing dengan klan Hachiko, sehingga mereka hanya bisa menerima nasibnya saat ini. Klan Hachiko tidak melenyapkan penduduk Sengoku karena janji yang dibuat sebelum delapan era kuno. Janji ini adalah upaya terakhir untuk melindungi Sengoku. Tanpa janji ini, Sengoku akan benar-benar menghilang dari dunia. Namun dalam janjinya, Sengoku tidak bisa mencampuri urusan dunia luar. Namun, janji tersebut diingkari. Meski Sengoku bertanggung jawab atas urusan kekasihnya, dia tetap terlibat dalam urusan dunia luar. Sengoku yang selama ini takut dengan klan Hachiko hanya bisa bersikap low profile. Di kediaman guru abadi, Yuan sedang membaca buku di ruang kerja. Namun, alisnya berkerut, dan ekspresinya sangat tertekan. Akhirnya, dia melempar buku itu ke atas meja, menarik nafas dalam-dalam, dan menggelengkan kepalanya. Adegan ini dilihat oleh Jun yang masuk sambil membawa teh. Melihat suaminya, dia meletakkan teh di atas meja dan bertanya dengan prihatin, ada apa? Melihat istrinya, Yuan mencubit alisnya dan berkata dengan suara rendah, saya tidak tahu apa yang salah, tapi akhir-akhir ini saya sedikit kesal. Mengapa? Jun bertanya dengan lembut. Apakah? Tentang apa yang terjadi sebelumnya? Iya, Yuan menarik nafas dalam-dalam dan mengangguk. Saya pikir negara-negara berperang sudah lama terjebak di sini. Jun kaget dan bertanya, apa maksudmu? Kami masyarakat Sengoku telah terperangkap di tempat kecil ini selama puluhan ribu tahun. Yuan memandang Jun dan berkata dengan suara yang dalam, sejak aku berakal sehat, aku berpikir, mengapa kita ada di sini? Kami telah melakukan banyak hal untuk benua ini. Berapa banyak sekte jahat yang telah kita musnahkan? Berapa banyak orang jahat yang telah kita bunuh? Mengapa kita masih tinggal di sini? Di sisi lain, apa yang telah dilakukan oleh 15 sekte, 16 keluarga, dan klan Hachiko untuk delapan benua kuno? Yuan mengerutkan kening dan berkata, tidak peduli seberapa besar perangnya, mereka tidak akan peduli. Bahkan jika miliaran orang mati atau seluruh benua berada dalam kekacauan, mereka tidak akan peduli. Mereka bahkan tidak peduli jika ada bidah. Sebaliknya, mereka berdiri di atas seluruh benua dan membuat orang-orang di seluruh benua memberi penghormatan dan tunduk kepada mereka. Berbicara tentang ini, kerutan Yuan semakin dalam saat dia berkata dengan suara yang dalam, apakah itu layak? Yuan, mendengar perkataan suaminya, Jun terlonjak ketakutan dan buru-buru berkata, kamu tidak boleh mengatakan hal seperti itu sembarangan. Jika orang-orang dari delapan klan kuno mendengar ini, aku khawatir alam abadi kita akan dalam bahaya. Memang, Yuan mencibir dan berkata, sudah lebih dari sepuluh ribu tahun, dan kita masih harus melihat wajah orang lain. Yuan, Jun berkata dengan cemas, karena kami tidak bisa mengubah fakta ini, kami hanya bisa menerimanya. Kami hanya bisa menunggu, tunggu semoku memiliki seorang jenius yang hanya muncul setiap sepuluh ribu tahun sekali untuk membawa kita mendobrak blokade klan Hachiko. Sebelum hal itu terjadi, kita tidak bisa melakukan kehancuran kita sendiri. Mendengar perkataan Jun, Yuan mengusap keningnya kesakitan. Bagaimana mungkin dia tidak memahami hal ini? Selama bertahun-tahun, dia bertanggung jawab atas semoku dan berusaha sebaik mungkin untuk menghindari konflik dengan klan Hachiko. Bukankah itu untuk melindungi beberapa orang terakhir? Namun, dia tidak tahu kenapa, tapi dia selalu merasa klan Hachiko akan menyerang mereka. Ini bukan kekhawatiran hayalan, tapi sesuatu yang benar-benar dia rasakan. Dia merasa 15 sekte, 16 keluarga, dan klan Hachiko akan melakukan sesuatu. Meskipun dia tidak tahu apa itu, dia merasa semokulah yang pertama menderita. Perasaan ini sudah ada di kepalanya sejak lebih dari 4 bulan lalu, dan semakin kuat. Dia selalu merasa bahwa beberapa perubahan harus dilakukan. Jika tidak, semoku akan bergantung pada belas kasihan orang lain. Itu benar. Jun tiba-tiba memikirkan sesuatu dan berkata, Aku datang untuk memberitahumu bahwa kondisi mental King tidak baik akhir-akhir ini. Tidak peduli apapun, tinggal di negeri hantu surgawi selama 3 bulan terlalu serius. Aku khawatir dia menang tidak bisa pulih. Apakah kamu punya ide? Mendengar perkataan istrinya, Yuan semakin mengerutkan keningnya. Memang benar, mengirim King ke negeri hantu surgawi selama 3 bulan adalah hukuman yang sangat serius. Dia juga merasa sedih, tapi untuk melindungi semoku, dia harus melakukannya. Dia memandang Jun dan berkata, Keterampilan penyembuhanmu adalah yang terkuat di semoku. Bahkan aku tidak bisa dibandingkan denganmu. Bahkan jika kamu tidak bisa berbuat apa-apa, maka aku benar-benar tidak bisa berbuat apa-apa. Mendengar perkataan Yuan, wajah Jun menjadi semakin muram. King adalah putra kandungnya. Bagaimana dia tega melihatnya seperti ini? Jun menarik nafas dalam-dalam, mengertakan gigi, dan berkata, Aku punya ide. Yuan tertegun dan dengan cepat bertanya, Apa idenya? Katakan padaku. Jun terlihat ragu-ragu, dan akhirnya berkata, Jantung harus disembuhkan dengan obat jantung. Jika King meninggalkan semoku dan menemukan kecantikan yang, mungkin. Yuan kaget saat mendengar ini dan menatap istrinya dengan kaget. Namun, jika itu terjadi empat bulan lalu, dia akan segera menghentikannya. Tidak akan ada ruang untuk negosiasi. Tapi sekarang setelah semuanya menjadi seperti ini, King terbaring di tempat tidur dalam keadaan linglung. Jika dia tidak menerima pengobatan yang efektif, dia khawatir penyakitnya tidak akan pernah bisa disembuhkan. Apalagi dia kini sangat berprasangka buruk terhadap klan Hachiko. Mengapa ia harus mengganggu kebahagiaan putranya demi klan Hachiko? Yuan menarik nafas dalam-dalam, menganggup, dan berkata, katakan padanya bahwa aku setuju untuk membiarkan dia meninggalkan semoku. Jun tertegun saat mendengar ini, lalu bertanya dengan heran, kamu setuju? Iya, Yuan menganggup dan melambaikan tangannya. Biarkan dia pergi, dia bisa melakukan apapun yang dia mau. Jun tertawa saat mendengar perkataan Yuan. Dia bangkit dan berkata, saya akan memberitahunya sekarang. Jika dia tahu bahwa Anda setuju, dia akan sangat gembira. Dengan itu, Jun meninggalkan ruang kerja dan langsung menuju kamar Kinger. Ketika dia melihat ibunya datang, King ingin bangun dari tempat tidur, tetapi rasa sakit di kepalanya dan mimpi buruk membuat pandangannya kabur. Dia sangat kesakitan dan kehilangan seluruh kekuatannya. Jun merasa kasihan padanya dan meminta Kinger untuk berbaring dan tidak bergerak. Saat Jun memberitahunya apa yang dikatakan Yuan, mata King yang sakit berbinar. Dia mengertakkan gigi dan berkata, ayah, tidak peduli padaku lagi. Iya, dia tidak mempedulikanmu lagi. Jun berkata dengan penuh kasih sayang, pergilah. Pergilah kemanapun kamu ingin pergi. Lakukan apapun yang kamu ingin lakukan. Jangan biarkan dirimu kecanduan. Mata King Xin memerah. Dia memaksakan dirinya untuk bangun dari tempat tidur. Meskipun dia bisa merasakan mimpi buruk yang tak terhitung jumlahnya di alam hantu surgawi menyambar dan menariknya saat dia bergerak, dan matanya dipenuhi rasa sakit, dia berjuang untuk bangun dan turun dari tempat tidur. Aku ingin menemuinya sekarang. King berkata dengan menyakitkan tapi tegas. Aku ingin menemuinya sekarang. Jun ingin menghentikan penyiksaan putranya, tetapi pada akhirnya, dia tidak mengulurkan tangannya. Dia tahu bahwa hal terbaik untuk putranya adalah membiarkannya segera pergi menemui kekasihnya. King mengertakkan gigi dan berdiri di tanah dengan kaki gemetar. Dia berkata pada Jun, Bu, aku pergi. Aku akan kembali menemuimu. Dengan itu, King terhuyung keluar ruangan. Tidak peduli bagaimana dia tersandung, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak pergi. Mata Jun memerah saat melihat penampilan putranya. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Sekte Kota Ungu. Setelah Sekte Kota Ungu muncul kembali, hal itu menyebabkan kegemparan di antara 15 Sekte dan 16 Klan. Karena peringatan Klan Fu kepada Sekte lain, prestise Sekte Kota Ungu sangat tinggi. Berita yang Meiren menjadi pemimpin Sekte Kota Ungu sudah lama diketahui. Karena kemunculan kembali Sekte tersebut dan kebutuhan untuk memulihkan kekuatan dan koneksi Sekte tersebut, yang Meiren sangat sibuk sebagai pemimpin Sekte. Dia memiliki banyak hal yang harus dilakukan dan banyak keputusan yang harus diambil secara pribadi. Meskipun Yang Zentian dapat membantu putrinya, dia benar-benar melihatnya sebagai pemimpin Sekte saat ini. Dia tidak melakukan apapun untuk menggantikannya. Namun, ketika Yang Meiren sedang menangani urusan tersebut, seorang pelayan tiba-tiba masuk dari luar. Dia membungkuk pada Yang Meiren dan berkata dengan hormat, melapor kepada pemimpin Sekte, ada berita dari Kota Dana Ungu. Yang Meiren tidak mengangkat kepalanya. Dia hanya berkata, Bicaralah. Tuan Muda mengatakan bahwa seorang pria bernama King datang ke Kota Dana Ungu dan meminta untuk bertemu dengan pemimpin Sekte. Kata pelayan itu. Sebelum pelayan itu selesai berbicara, tangan Yang Meiren berhenti menulis. Dia menarik napas ringan dan akhirnya meletakkan kuasnya. 1044 Kota Dana Ungu, Rumah Tuan Kota King sedang duduk di ruang tamu paling mewah dengan makanan terbaik di atas meja. Dia berpakaian rapi dan menunggu, tapi matanya tidak tertuju pada makanan lesat. Sebaliknya, dia sedang melihat ke pintu. Akhirnya, pintu dibuka. Tubuhnya gemetar dan dia segera bangkit untuk melihat. Beauty Yang. Kecantikan yang yang dia pikirkan siang dan malam. Ketika pintu dibuka, King melihat kecantikan yang berjalan ke dalam istana. Hatinya bergetar dan dia menjadi tenang. Langkah kaki si cantik yang ringan saat dia berjalan selangkah demi selangkah menuju King. Temperamennya mulia dan dingin, meski sudah musim panas, namun tetap saja membuat orang merasa kedinginan. Dia tetap datang, atau lebih tepatnya, dia harus datang. Meskipun dia tidak memiliki perasaan apapun terhadap King, dia hanya melihatnya dua kali dari awal hingga akhir. Tapi dia sangat jelas tentang apa yang telah dilakukan pria ini untuknya. Dalam pertempuran empat setengah bulan lalu, jika dia tidak tiba tepat waktu, bahkan jika Fuyu datang terlambat, itu akan terlambat. Dengan kata lain, jika bukan karena King, dia akan mati dalam pertempuran. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa pria ini menyelamatkan nyawanya. Tetapi ketika dia berdiri di depan King dan menatap pria ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Pria ini benar-benar berbeda dari dua kali sebelumnya. Pertama kali mereka bertemu, pria ini memberinya perasaan seperti ahli dunia lain. Perasaan ini membuatnya berpikir bahwa pria ini sama dengannya. Dia tidak suka berbicara dengan orang lain dan sangat dingin terhadap orang lain, namun sangat mulia. Faktanya, pakaian King rapi dan rapi, tanpa cacat. Semangatnya pun sama, sombong sekali. Bahkan pertemuan kedua mereka pun sama. Meskipun King sedang marah, temperamennya tidak berubah. Sebaliknya, dia lebih bebas dan santai. Tapi sekarang, si cantik yang mengerutkan kening dan menatap pria di depannya. Seluruh tubuhnya gemetar, benar-benar gemetar, dan luasnya sangat jelas. Terutama si cantik yang dapat melihat bahwa sangat sulit baginya untuk berdiri. Kakinya gemetar, dan dia bahkan tidak memiliki cukup kekuatan untuk menopang tubuhnya. Unggungnya juga sedikit bungkuk, tidak seperti sebelumnya yang lurus seperti tombak. Wajahnya sangat suram, tanpa semangat sedikit pun. Saat ini dia sudah putus asa. Namun, kecantikan yang lebih memperhatikan matanya. Benar, mata King diselimuti lapisan kabut hitam. Kabut hitam ini seperti hantu yang terus-menerus melayang dan mencabik-cabik matanya. Dan dari mata King, dia bisa melihat bahwa dia sangat kesakitan. Alam hantu surgawi. Apakah ini orang yang keluar dari alam hantu surgawi? Nona yang, halo, mengetahui betapa tidak terawatnya penampilannya sekarang, dia berusaha keras untuk meluruskan punggungnya. Penampilannya yang sobek membuatnya tampak sedikit malu. Dia berkata dengan canggung, kita, bertemu lagi. Mendengar suara gemetar dan lemah pihak lain, yang meiren sedikit mengernyit. Pada akhirnya, dia tidak mengubah cara dia memanggilnya. Kenapa kamu keluar dari semoku? Ayahku mengizinkanku meninggalkan semoku. King berusaha keras mengendalikan mulut dan giginya yang gemetar dan berkata dengan lancar, aku segera datang kepadamu. Aku ingin tinggal di sini. Mata yang meiren menjadi dingin saat mendengar ini. Dia bertanya, kamu tidak akan kembali ke semoku. Tidak perlu kembali. King Li memaksakan senyum dan berkata, ayah berkata bahwa aku bisa melakukan apapun yang aku mau. Bisakah kamu menerimaku? Mendengar ini, alis si cantik yang semakin berkerut. Setelah beberapa saat, dia berkata, kamu bisa tinggal di kota Danau Ungu. Setelah mendengar ini, sedikit kegembiraan muncul di matanya, seolah kabut hitam telah sedikit menghilang. Dia berkata dengan gembira, terima kasih banyak, nona yang. Ayo duduk dan bicara, kata yang meiren. Setelah mereka berdua duduk, yang meiren memandang King dan bertanya, apakah lukamu tidak dapat disembuhkan? Bisa disembuhkan. Anda tidak perlu khawatir. King tersenyum dan berkata, saat pertama kali keluar, jariku bahkan tidak bisa digerakkan. Sekarang, aku masih bisa berjalan, bukan? Jangan khawatir, saya pasti akan pulih secepatnya. Dia berbohong. Yang meiren mendengar dari yao bahwa King telah memulihkan diri di tempat tidur sejak dia bangun. Tidak ada perbaikan sama sekali. Sebaliknya, kondisinya malah semakin buruk. King berbohong, tapi yang meiren tidak mengungkapkannya. Aku akan meminta seseorang untuk mengatur tempat untukmu di kota Danau Ungu. Yang meiren berkata, tetap di sini dan memulihkan diri. Saya akan datang dan menemui Anda. Tubuh King Li bergetar saat mendengar ini. Dia segera bertanya dengan heran, kamu akan datang dan menemuiku. Kadang-kadang, tapi tidak sering. Kata yang meiren. Cukup, King berkata dengan gembira, jika kamu bisa datang, aku pasti akan pulih dengan cepat. Yang meiren mengangguk sedikit, tapi tidak tahu harus berkata apa. Dia terdiam sejenak. Masih ada yang harus kulakukan. Yang meiren berdiri dan berkata pada King, aku akan pergi dulu. King Li tercengang saat melihat ini. Dia segera berdiri, tapi tidak tahu harus berkata apa. Dia hanya berkata sembarangan, apa yang bisa saya bantu? Yang meiren terdiam saat mendengar ini. Dia berbalik dan menatap King. Setelah mengukurnya, dia berkata, sebaiknya kamu pulih dulu. Setelah berbicara, yang meiren meninggalkan istana dan menghilang dari dunia ini. Melihat sosok yang meiren yang pergi, King Li berdiri di tempat yang sama untuk waktu yang lama. Akhirnya setelah sekian lama, dia pindah. Kakinya lemah dan dia jatuh ke kursi. Dia melihat tangannya yang gemetar dan kepalan tangannya. Dia mengertakan gigi dan berkata, saya harus segera pulih. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah. Tiga hari kemudian, Yao tiba di kota Danau Ungu. Dalam tiga hari ini, dia berkultivasi dalam pengasingan. Setelah keluar dari pengasingan, dia mengetahui situasi kakak keduanya dan segera bergegas ke kota Danau Ungu. Setelah menemukan Yang Mu, Yang Mu menemani Yao ke kediaman King. Yang meiren mengatur tempat tinggal yang sangat mewah untuk King. Ada banyak fasilitas yang bisa merawat tubuhnya. Yang Mu dan Yao berkumpul karena suatu alasan. Dalam tiga hari King tinggal, dia tidak datang. Dia tahu bahwa orang yang disukai pria ini adalah ibunya. Jika dia datang, akan sangat canggung. Namun, dia juga mengetahui kontribusi King terhadap kota Danau Ungu dan masyarakatnya. Sebagai penguasa kota, dia harus datang dan berkunjung. Segera, Yang Mu dan Yao tiba di kediamannya. Ketika mereka menemukan King, dia sedang duduk bersila di tanah dengan mata tertutup. Energi abadi masih ada di sekelilingnya. Dia sangat pendiam. Saat Yao melihat adegan ini, dia senang. Karena dia dapat melihat dengan jelas bahwa gemetar kakaknya jelas jauh lebih kecil. Keduanya tidak mengganggunya. Namun, King masih membuka matanya. Dia memandang adiknya yang berdiri di depan pintu dan berkata sambil tersenyum, Yao kecil, kamu di sini. Saudara laki-laki, Yao juga tersenyum bahagia. Dia segera berlari ke arah King dan bertanya dengan prihatin, bagaimana perasaanmu? Jauh lebih baik, King berkata sambil tersenyum, bagaimana? Apakah kamu merasa semangatku tidak buruk? Yao menganggupkan kepalanya dengan kuat. Bahkan kabut hitam di mata kakaknya telah menghilang. Ini membuatnya sangat bahagia. Dengan bantuan Yao, King berdiri dari tanah. Dia menoleh dan menatap wanita muda yang sedang berjalan mendekat. Dia terkejut dan bertanya dengan ragu, wanita ini adalah. Halo, Yangmu berkata sambil tersenyum, saya Yangmu. Yangmu. Tubuh King gemetar. Dia secara alami tahu bahwa Yangmeiren memiliki seorang putri bernama Yangmu. Namun, dia belum pernah melihatnya sebelumnya. Dia hanya merasa wanita ini agak mirip dengan Yangmeiren. Namun, dia tidak menyangka bahwa dia adalah putri Yangmeiren. King panik. Dia menyukai Yangmeiren. Yangmu adalah putri Yangmeiren. Jika dia ingin mengejar Yangmeiren, Yangmu tentu harus menyenangkannya. Jika dia berhasil, dia juga akan menjadi putrinya. Dari segi usia, itu bukan apa-apa. Usia King pada awalnya tidaklah muda. Dia seumuran dengan Yangmeiren. Dia sangat senang memiliki anak perempuan seperti itu. Namun, cara menyenangkannya membuatnya pusing. Jadi itu nonamu. King cepat berkata. Dia bingung. Dia membuka cincinnya dan mengobrak abriknya. Aku tidak menyiapkan hadiah apapun. Aku benar-benar minta maaf. Tidak apa-apa. Yangmu juga sedikit malu. Wajahnya sedikit merah saat dia berkata, Saya disini hanya untuk mengunjungi Anda sebagai penguasa kota Danau Ungu. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih karena telah berbuat banyak untuk kota Danau Ungu. Itu adalah tugasku. Itu adalah tugasku. King tersenyum canggung. Dia menyadari bahwa dia semakin bingung ketika menghadapi putri Yangmeiren. Ia belum pernah memiliki pengalaman berkomunikasi dengan generasi muda. Melihat ekspresi malu kakaknya, iaupun tersenyum dan berkata, Baiklah kakak, kamu tidak perlu mencarinya lagi. Dia tidak disini untuk mencari hadiah. Itu benar. Itu benar, King berkata dengan canggung. Karena kamu disini, kenapa kamu tidak makan siang disini? Bang. Tepat ketika King hendak menyelesaikan kata-katanya, suara teredam terdengar dari pintu. Mereka bertiga tercengang dan berbalik untuk melihat. Ketika mereka melihat orang yang berdiri di depan pintu, wajah King dan Yao tenggelam. Wajah mereka yang awalnya bahagia langsung berubah menjadi kemarahan yang tiada taraf. Aku tidak menyangka kamu masih berani tampil. King mengepalkan tangannya dan menatap orang di depan pintu. Orang yang berdiri di depan pintu mencibir. Orang ini tidak lain adalah Ki. 1045. Benar sekali, itu adalah Ki. Dia melihat Ki berdiri di pintu dengan jubah gelap, bukan jubah putih wilayah abadi. Bukan hanya pakaiannya, tapi seluruh tubuhnya terlihat sangat gelap. Bibirnya melengkung membentuk senyuman sinis, dan matanya memancarkan cahaya sunyi. King dan Yao memelototi Ki dari dalam rumah. Meskipun ini adalah pertama kalinya yang mu bertemu Ki, dia telah mendengar tentang Ki dari orang lain, dan tahu bahwa itu semua adalah ula Ki. Kenapa aku tidak berani tampil? Suara Ki dingin, dan dia mencibir. Pertemuan teman lama, beginikah caramu memperlakukanku? Jika kamu berani tampil, kenapa kamu tidak kembali ke Sengoku? Bahkan Yao yang lembut pun mau tidak mau memarahinya. Sengoku mencarimu beberapa bulan terakhir ini, kemana saja kamu? Apakah aku perlu memberitahumu kemana aku akan pergi? Kata Ki sambil tersenyum sinis. Sengoku sedang mencariku dengan tergesa-gesa, apakah kamu membutuhkanku? Ki, Anda sebaiknya berperilaku sendiri. King berteriak dengan marah. Katakan padaku, apakah karena perbuatanmu, klan Chu dan Jiang tiba-tiba muncul hari itu? Dan kamu membuatku pergi ke kota Danau Ungu dan membiarkan guru abadi menangkapku, hanya untuk membiarkan klan Chu dan Jiang melihat bahwa Sengoku terlibat di dunia luar. Bukankah itu kebenarannya? Ki bertanya dengan rasa ingin tahu. Apakah aku memaksamu pergi? Apakah aku memaksa guru abadi untuk menangkapmu? Kamu tidak ditangkap oleh klan Hachiko karena kamu melakukan kesalahan. Apa hubungannya denganku? Anda, King mengatupkan giginya dan berteriak, tahukah kamu bahwa kamu hampir membunuh Sengoku karena ini? Terbunuh, saya harap begitu. Ki tersenyum dan mengangkat bahu. Tapi kamu tidak mati, kan? Anda, King gemetar dan berteriak, pergi, ikuti aku kembali ke Sengoku. Saat dia berbicara, King melangkah maju. Namun, dalam kemarahannya, dia melupakan luka-lukanya. Tubuhnya bergoyang dan dia terjatuh. Yao dengan cepat mendukungnya di sisinya. Cek, cek, cek. Aku tidak menyangka kamu akan begitu sengsara. King menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Rasa dari alam hantu surgawi tidak enak, kan? Akhirnya ada yang juga mengalami hal serupa dengan saya, selamat. King merasakan sakit yang parah di sekujur tubuhnya. Dia tidak punya pilihan selain duduk dan mengatur pernafasannya. Yao segera berdiri dan memelototi Ki, lalu bertanya dengan marah, apakah kamu benar-benar berpikir kamu bisa lolos begitu saja? Ai, Putri, jangan marah. Ki tersenyum dan berkata, aku masih sangat memujamu, dan aku selalu berharap bisa mendapatkanmu. Jangan khawatir, aku akan membawamu pergi sekarang. Setelah mengatakan itu, Ki berjalan menuju mereka. Mereka bertiga kaget, terutama King. Dia terluka parah dan kekuatannya berkurang drastis. Dia bukan tandingan Ki. Yangmu juga hanya seorang guru surgawi tingkat 6 dan juga bukan lawan Ki. Melihat Ki mendekat, King memaksa dirinya untuk berdiri. Tidak peduli apapun yang terjadi, dia harus melindungi kedua wanita ini. Namun, saat King Gang hendak bangun, Yao bergerak. Dia langsung berdiri di depan mereka berdua. Matanya yang lembut berubah menjadi serius, dan seluruh tubuhnya segera mengeluarkan tekanan yang sangat besar. Tekanan ini menyebabkan tiga orang lainnya terkejut. Kekuatan ini setara dengan guru surgawi tingkat 7 manusia. Yao membuat terobosan. Benar sekali, di pengasingan sebelumnya, Yao layak disebut sebagai orang paling berbakat di Sengoku. Dia telah berhasil maju. Meskipun dia baru saja membuat terobosan, ranahnya kokoh, dan dia berada di ranah yang sama dengan Ki. Meskipun masih ada kesenjangan antara kekuatan Yao dan Ki, selama mereka berada di alam yang sama, akan sulit bagi mereka untuk saling membunuh. Jika mereka bertarung, itu pasti akan menjadi pertarungan yang panjang dan pahit. Yao tidak ingin berkelahi, dan Ki juga tidak ingin berkelahi. Yao tidak mau bertarung bukan hanya karena dia tidak bisa mengalahkan Ki, tapi juga karena ini adalah kota Danau Ungu. Jika keduanya bertarung, kota Danau Ungu mungkin akan hancur. Adapun alasan Ki tidak ingin bertarung, itu sederhana. Dia takut orang lain akan datang, terutama orang-orang dari negara-negara berperang. Jika mereka datang, dia tidak akan bisa melarikan diri. Benar saja, Ki menghentikan langkahnya dan menatap Yao dengan tata pandingin. Setelah tiga tarikan napas, dia akhirnya bergerak. Dia menarik napas dalam-dalam dan mencibir, seperti yang diharapkan dari sang putri, kamu telah mencapai tingkat seperti itu hanya dalam empat tahun berkultivasi. Itu benar-benar membuatku merasa malu. Karena kamu tahu, kenapa kamu tidak kembali ke Semoku bersamaku? Teriak Yao. Kembali ke negara berperang, Ki mencibir dan berkata, jangan khawatir, saya akan kembali, tapi tidak sekarang. King dan Yao mendengar ini dan mengerutkan kening pada saat bersamaan. Apa maksudmu? Yao bertanya. Maksudku adalah, aku akan kembali lagi nanti. Ki merentangkan tangannya dan berkata sambil tersenyum, saat aku kembali, aku akan mendapatkan semua yang kuinginkan. Termasuk kamu, termasuk seluruh Semoku, semuanya akan ada di sakuku. Berhenti bermimpi, Yao mengomel, dengan kekuatanmu, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Tidak, putri, kamu salah. Ki berkata sambil tersenyum, jangan khawatir, saya akan membuktikannya padamu, dan ini tidak akan terlambat. Saya akan membuktikan kekuatan saya ke seluruh Semoku, dan bahkan seluruh dunia. Hati King dan Yao tenggelam ketika mereka mendengar nada percaya diri dan ekspresi percaya diri Ki. King segera bertanya, apa yang kamu inginkan? Ini sebuah rahasia. Ki memandang King dan berkata dengan santai, aku ingin membawa putri pergi hari ini, tapi sepertinya aku tidak bisa. Karena itu masalahnya, aku akan menyatakan perang dan mengingatkan kalian. Jika saatnya tiba, jangan, jangan bilang aku tidak memberitahumu sebelumnya. Ki berbalik dan melambai pada mereka bertiga tanpa menoleh ke belakang, kalian harus hidup dengan baik, agar aku bisa bermain sepuasnya, hahaha. Melihat sosok Ki yang menghilang dan tawa yang semakin menjauh, ketiganya terlihat sangat serius. Setelah sekian lama, mereka bertiga saling memandang. Yangmu bukanlah orang Semoku, dan belum pernah ke Semoku. Wajah King dan Yao sangat muram. Jika Ki bisa melakukan sesuatu untuk menjebak Semoku, dia bisa melakukan sesuatu yang lebih buruk lagi. Dan melihat penampilan Ki, sepertinya kali ini dia lebih licik, bahkan mungkin lebih serius daripada yang terakhir kali. King menarik nafas dalam-dalam dan dengan cepat berkata kepada Yao, Yao kecil, segera beritahu ayah dan ibu tentang ini. Yao memiliki niat yang sama dan segera menganggup dan berkata, aku pergi dulu. Setelah berbicara, Yao segera menghilang dari rumah, hanya menyisakan Ki dan Yangmu di dalam rumah. Ki seharusnya menyukai Yangmu ketika dia melihatnya, tetapi setelah apa yang terjadi tadi, dia tidak memiliki pemikiran apapun. Pikirannya hanya memikirkan keselamatan Sengoku. Wajah Yangmu juga sedikit serius dan berkata, jika Ki dapat menemukan tempat ini, itu berarti dia adalah ancaman bagi kota Danau Ungu. Saya perlu memberitahu yang lain. King tertegun ketika mendengar itu dan segera menganggup dan berkata, ya, dan ibumu, kamu harus memberitahunya. Yangmu meninggalkan rumah, meninggalkan King sendirian di rumah. Dia benar-benar tidak menyangka Ki tiba-tiba muncul saat ini. Ki bisa muncul bersamaan dengan Yao kecil, yang berarti dia memiliki mata-mata di kota Danau Ungu atau Sengoku. Bagaimanapun juga, ini adalah masalah yang sangat serius. Sengoku tidak bisa diombang-ambingkan sekarang. Tidak lama kemudian, semua orang yang seharusnya tahu tentang kemunculan Ki yang tiba-tiba pun mengetahuinya. Setelah si cantik yang mengetahui hal ini, dia segera mengirim sesepuh guru surgawi tingkat 8 ke kota Danau Ungu untuk melindungi keselamatan Yangmu. Setelah mendengar berita tersebut, Liu Yi juga sangat khawatir. Jika kekuatan Ki setara dengan guru surgawi tingkat 7, Liu Lan akan berada dalam bahaya. Oleh karena itu, dia untuk sementara mengirim Liu Yi kembali ke kota Danau Ungu agar Liu Lan fokus pada kultifasinya dan melindungi keselamatannya. Selama kurun waktu ini, Liu Yi memang sangat sibuk. Di satu sisi, dia harus berurusan dengan kamar dagang Al-Qaid, di sisi lain, dia harus mengelola pavilion orang suci surgawi. Untungnya, tiga wakil master pavilion dari pavilion suci surgawi sangat cakep. Mereka sudah mulai mencari wanita cantik berbakat dari negara terdekat. Dapat dikatakan bahwa mereka berada di jalur yang benar. Berita tentang pavilion orang suci surgawi hanya diketahui oleh beberapa wanita dari klan Lu. Tidak ada orang luar yang mengetahuinya, jadi Ki tidak akan bisa mengetahuinya dan tidak akan menjadi ancaman. Adapun Sengoku, yang paling terancam, Yuan dan Jun sangat marah ketika mendengar berita itu. Sebagai ayah Ki, Seng juga sangat marah ketika mendengar berita itu dan menyalahkan diri sendiri. Dia tidak pernah menyangka putranya akan menjadi seperti ini, bahwa akan ada hari di mana dia akan melawan Sengoku. Metode yang paling efektif saat ini adalah dengan cepat menemukan keberadaan Ki dan menangkapnya sebelum dia bertindak. Ini adalah satu-satunya cara untuk mencegah Sengoku mengalami bencana. Yuan mulai terus memberi perintah. Segera, seluruh Sengoku menjadi waspada tinggi. Hampir semua orang diberi perintah. Melihat pemandangan ini dari jauh, dia merasa tidak nyaman. Tangannya tergenggam di belakang punggungnya dan dia menundukkan kepalanya, tidak berani melihat semua ini. Luan, di mana kamu? 1046. Satu bulan kemudian. Di sebuah pulau di lautan. Di dalam istana es di pulau itu, lampu merah memenuhi seluruh ruangan. Lampu merah ini berbeda dengan lampu merah batu merah bulan gunung berdarah. Lampu merah yang dipancarkan batu merah bulan gunung berdarah berbentuk kabut. Namun lampu merah di sini padat, melayang bola balik di langit. Lampu merah ini sangat jernih, berkibar seperti pita. Di tengah lampu merah ini, Luan duduk bersila di tanah. Seluruh tubuhnya tegang bahkan gemetar. Saat ini, Luan telanjang, tetapi seluruh tubuhnya berlumuran darah. Darah terus mengalir keluar dari tubuhnya, termasuk tujuh lubangnya. Luan sudah seperti ini selama bulan ini. Setiap kali dia mencoba, darah keluar dari tubuhnya. Agar tidak mengotori bajunya, ia melepas bajunya terlebih dahulu. Faktanya, konsumsi dan rasa sakit saat menerobos adalah yang terbesar bagi divine sensenya, dan rasa sakit fisik adalah yang kedua. Luka di tubuhnya bisa disembuhkan dengan teknik kembali ke surga, tapi luka di lautan kesadarannya tidak bisa. Setiap kali dia membuka segel alam dewa iblis, laut kesadaran Luan akan mengalami pukulan berat. Membuka segel hanya membutuhkan waktu singkat, namun istirahat membutuhkan waktu seharian penuh. Rasa sakit ini terus menghilangkan rasa ilahi miliknya. Jika bukan karena kemauannya yang kuat, dia akan jatuh ke dalam niat membunuh. Faktanya, meskipun keinginan Luan cukup kuat, rasa sakit ini membuatnya merasa bingung. Berkali-kali, dia berbaring di atas es yang dingin dengan mata kosong, memikirkan tentang apa yang dia lakukan dan apa niat membunuhnya. Mengapa dia tidak bisa membuka segelnya sepenuhnya? Lebih baik mempersingkat rasa sakitnya dan membiarkannya menanggung semuanya sekaligus. Namun, pada akhirnya Luan tidak kehilangan akal sehatnya. Tidak peduli seberapa besar keinginannya untuk menyerah dan membuka segel sepenuhnya, dia menolak gagasan ini dan tidak melakukannya. Siapapun akan pingsan dalam sekejap. Tidak peduli seberapa besar keinginannya, tidak peduli seberapa berat pikirannya, dia tidak mengambil langkah ini. Di bulan kesakitan dan penderitaan ini, dia akhirnya memperoleh peningkatan dalam kekuatannya. Dia tiba-tiba membuka matanya. Pupil merah yang menakutkan itu lebih transparan dari sebelumnya, dan lebih dipenuhi dengan niat membunuh dari sebelumnya. Saat dia membuka matanya, sepertinya ada cahaya menakutkan yang keluar. Dalam sekejap, seluruh istana es berguncang. Off. Luan memuntahkan seteguk darah, yang langsung menyembur jauh. Kenyataannya, selama bulan kultivasi ini, segala sesuatu yang berada dalam jarak beberapa kaki darinya berlumuran darah. Saat seteguk darah ini disemprotkan ke es putih bening, bulan budidaya ini telah berakhir. Tingkat menengah 6. Akhirnya, ia berhasil meningkatkan kekuatannya hingga kelas 6 tingkat menengah. Luan menopang dirinya dengan tangan di tanah. Tubuhnya bergetar hebat, darah menetes dari tujuh lubangnya dan keluar dari mulutnya. Setelah pupil merah di matanya memudar, hanya kebingungan yang tersisa. Akhirnya, setelah sekian lama, sebagian cahaya di matanya kembali. Dia menggelengkan kepalanya dengan paksa. Rambutnya sudah berlumuran darah. Dia menarik napas dalam-dalam dan jatuh ke dalam genangan darah, tidak mampu menopang dirinya lagi. Akhirnya, setelah 6 bulan, setengah tahun berlalu sejak ia memasuki tahap awal peringkat ke-6, ia akhirnya menjadi lebih kuat lagi. Meski prosesnya sangat menyakitkan, akhirnya dia berhasil. Berbaring di genangan darah, seluruh tubuh Luan berlumuran darah. Bahkan fitur wajahnya tidak terlihat jelas. Dia sudah lama menutup matanya, tapi sudut mulutnya menunjukkan senyuman bahagia. Dia sangat bahagia bahkan dia berbalik dan terbaring sepenuhnya di genangan darah. Akhirnya, dia bisa membiarkan dirinya rileks sejenak. Tentu saja itu hanya untuk sementara. Begitu pulih, dia akan terus berkultivasi. 10 tahun adalah waktu yang sangat singkat. Dia tidak punya waktu untuk disiasiakan. Setelah berbaring di tanah selama 1 jam penuh, kepala Luan menjadi sedikit jernih. Tubuhnya juga sedikit pulih. Dia merangkak naik dari tanah dengan susah payah. Setelah membasu darah dari tubuhnya dengan air, dia mengenakan pakaiannya. Melihat pintu keluar istana es di atas kepalanya, dia melompat keluar dan terbang keluar. Dia belum melihat cahaya siang hari selama 1 jam penuh. Sudah waktunya dia keluar dan melihat matahari. Tak lama kemudian, dia sudah berada di luar. Saat itu sudah pertengahan Februari, akhir musim semi. Musim panas akan segera tiba, jadi cuacanya sangat hangat. Sama sekali tidak dingin, bahkan angin laut pun sangat nyaman. Luan terbang langsung ke pantai, berbaring di pasir lembut dan hangat sambil memejamkan mata. Setelah sebulan, dia akhirnya bisa tidur. Jenis budidaya berulang kali memasuki alam dewa iblis dan berulang kali menyerang kesadaran spiritualnya telah menghabiskan kesadaran spiritualnya. Di bawah sinar matahari yang hangat, dia segera tertidur. Burung laut kadang-kadang mendarat di sampingnya. Melihat penampilan tidurnya, mereka akan memanggil dua kali di telinganya. Luan benar-benar tertidur. Apalagi dia tertidur lelap. Selama proses tersebut, dia tidak mengalami mimpi apapun. Mungkin pikirannya yang lelah bahkan tidak mampu mendukung mimpinya. Dia tidur seperti batang kayu. Dia tidur sangat nyenyak sehingga dia bahkan tidak menyadari ada kapal yang perlahan mendekat dari kejauhan. Ini adalah kapal yang sangat mewah dan besar. Skalanya sangat besar sehingga South Sea City tidak memiliki kapal seperti itu. Dibandingkan dengan kapal ini, kapal terbesar di South Sea City seperti bayi yang berdiri di depan orang dewasa yang tinggi. Kapal ini tingginya sekitar 60 kaki dan panjang 130 kaki. Dek yang menonjol memiliki total 6 lantai. Sungguh mewah yang tak terbayangkan. Kapal besar ini perlahan mendekati pulau itu. Banyak orang berdiri di geladak dan memandang ke depan. Kapal yang hendak merapat membuat banyak awak kapal sibuk. Saat ini, dikelilingi oleh beberapa orang, seorang wanita muda dan cantik berjalan ke haluan kapal. Ini adalah seorang wanita yang mengenakan gaun kuning muda. Gaun itu terseret lama di geladak. Itu bertatahkan permata berkilau dan tembus cahaya yang tak terhitung jumlahnya, yang bersinar terang di bawah matahari. Dia sangat tinggi dan memiliki sikap yang mulia. Dia berjalan ke depan kapal dan berdiri di depan pagar sambil memandang kekejauhan. Putri, di depan kita ada pulau yang indah. Kita bisa istirahat sebentar di depan dan bermain-main. Petugas di sebelah wanita itu berkata dengan hormat. Orang yang dipanggil sang putri menganggup dengan lembut. Matanya yang bangga memandang pulau itu semakin dekat. Saat kapal hendak mencapai pantai, beberapa sosok melompat dari kapal dan segera terbang keluar. Dengan kekuatan yang dahsyat, mereka memaksa kapal tersebut berhenti, tepat di pinggir pantai. Setelah menambatkan kapal dan memasangnya di luar pantai, sang putri turun dari kapal sedangkan pulau ini sangat bagus. Itu adalah tempat yang bagus untuk beristirahat dan bermain. Apalagi dia datang ke sini untuk pertama kalinya untuk bermain. Kalian semua tunggu di sini. Kalian berdua ikut denganku, kata sang putri. Ya, semua orang memberi hormat dan berkata. Sang putri melepas jubahnya. Mengenakan roh pendek yang hanya mencapai betis, dia pergi dengan dua pelayan pribadi dan berjalan di pantai yang lembut. Angin laut akhir musim semi bertiup, meniup rambut sang putri, membuatnya merasa sangat nyaman. Dia hanya bisa memejamkan mata dan menikmati momen ini. Namun, saat dia memejamkan mata selama dua tarikan nafas, penjaga pribadi di sampingnya berkata, Putri, ada seseorang di depan. Sang putri sedikit terkejut dan membuka matanya untuk melihat ke depan. Setelah melihat dengan teliti, dia menemukan sesosok tubuh tergeletak di tepi pantai. Separuh tubuh orang ini tertutup pasir. Selain itu, warna bajunya sangat mirip dengan pantai, jadi dia tidak melihatnya sebelumnya. Dia pernah melihat orang-orang di pulau itu sebelumnya. Banyak dari mereka adalah penduduk pulau tersebut, dan banyak pula dari mereka adalah wisatawan. Namun, dia tidak melihat kapal lain di sini. Mengapa orang ini sendirian di sini? Ayo dan lihat, kata sang putri. Ya. Sang putri berjalan maju bersama para penjaga dan segera datang ke depan orang ini. Sang putri memandang orang ini. Ini bukanlah orang mati, tapi orang hidup. Namun, dia tidak tahu apakah dia tertidur atau tidak sadarkan diri. Dia terbaring di tanah tak bergerak. Seorang penjaga membungku untuk melihat lebih dekat. Dia bangkit dan berkata kepada sang putri, Putri, dia baru saja tertidur. Sang putri terkejut dan kemudian menunjukkan senyuman lucu. Suara kapal sebesar itu merapat tidak dapat membangunkan orang ini. Seberapa nyenyakkah tidur orang ini? Putri, haruskah kita membangunkannya? Penjaga lain bertanya. Sang putri berpikir sejenak. Meskipun tidak sopan membangunkan seseorang, dia memiliki banyak hal untuk ditanyakan kepada orang tersebut ketika dia pertama kali datang ke sini. Dan mungkin orang ini terdampar di pulau ini menunggu penyelamatan. Bahkan jika tidak, dia bisa saja memberinya sejumlah uang. Sang putri mengangguk sedikit. Penjaga itu segera membungkuh dan mendorong Luan dengan kuat sambil berkata, Bangun! Bangun! Penjaga itu melihat tidak ada respon, jadi dia meningkatkan kekuatan tangannya. Di bawah dorongan yang begitu kuat, Luan akhirnya bergerak dan membuka matanya dengan mengantuk. Ketika dia tiba-tiba menyadari ada orang di depannya, tubuhnya bergetar hebat. Dia segera bangkit dan melangkah ke samping. Dia melihat ketiga orang di depannya dan bertanya, Siapa kamu? 1047 Reaksi gelisah Luan yang tiba-tiba juga membuat sang putri dan kedua penjaga ketakutan. Sang putri tanpa sadar mengambil langkah mundur, dan kedua penjaga itu segera berdiri di depan sang putri dan menatap pemuda itu dengan gugup. Ketika Luan melihat kapal besar di belakang ketiga orang itu, dia tercengang. Bagaimana dia bisa tidur begitu nyenyak sehingga dia bahkan tidak menyadari ada kapal sebesar itu mendekat. Namun, jika ketiga orang ini ingin menyerangnya, mereka bisa melakukannya sekarang juga. Tidak perlu membangunkannya. Memikirkan hal ini, Luan tahu bahwa dia bereaksi berlebihan. Dia mengambil nafas ringan untuk menenangkan dirinya dan berkata kepada tiga orang di depannya, Maaf, saya sedikit gugup. Apakah Anda menelpon saya untuk sesuatu? Melihat pemuda itu sudah tenang, kedua penjaga itu merasa lega dan menyingkir di depan sang putri. Sang putri memandang ke arah pemuda yang perlahan berdiri dan bertanya, Apakah Anda penduduk pulau ini? Tidak, Luan menggelengkan kepalanya. Dia tidak berbohong, dia juga tidak ingin membuang waktu untuk berbohong. Dia berkata, Saya hanya lewat. Lewat, sang putri bingung dan bertanya, Di mana kapalmu? Ini, Luan ragu-ragu. Dia tidak tahu apakah dia harus mengungkapkan kekuatannya kepada orang-orang yang dia temui pertama kali. Dua penjaga di depannya hanyalah master surgawi level 5 dan bukan ancaman baginya. Namun, setelah dia menyebarkan persepsinya, dia menemukan ada kekuatan dahsyat yang datang dari kapal di kejauhan. Kekuatan ini jauh lebih kuat dari miliknya. Pada saat terjadi kontak, Luan menarik kembali persepsinya dan memandang sang putri sambil tersenyum. Kapalku ada di seberang. Adakah yang bisa kubantu? Sang putri sedikit terkejut dengan perkataan pemuda itu. Dulu, ketika orang melihat pakaian mewahnya, mereka ingin sekali berbicara dengannya dan meminta lebih banyak uang. Mengapa pemuda ini terlihat ingin melarikan diri? Seolah-olah dia ingin mengakhiri pembicaraan dengan cepat. Sang putri menilai pemuda itu. Bajunya memang bagus dan bahannya sangat mewah. Dia tidak terlihat seperti orang yang kekurangan uang. Namun, tidak mudah menemukan seseorang yang tidak mengetahui identitasnya. Dia tidak ingin melepaskan Luan dan bertanya, tidak ada, aku hanya ingin bertanya padamu tentang situasi di pulau ini dan laut di dekatnya. Saat dia berbicara, sang putri memandangi pulau itu. Petak-petak besar pohon tumbang di gunung. Meski cabang-cabang baru telah tumbuh, terlihat jelas tempat ini mengalami kerusakan parah. Dia bertanya, tahukah kamu apa yang terjadi di sini? Tentu saja, Luan tahu alasannya. Ini adalah hasil pertarungannya dengan pemimpin kelompok bajak laut Heavenfin. Namun, dia secara alami tidak akan mengatakan apapun. Dia berkata, saya juga tidak tahu. Saya juga sangat penasaran. Kemudian, saat sang putri hendak menanyakan sesuatu, Luan melanjutkan, jika tidak ada yang lain, aku permisi dulu. Aku belum bangun dan ingin melanjutkan tidur. Mendengar ini, sang putri kembali tercengang. Mengapa orang ini memandangnya seolah dia adalah wabah? Dia belum pernah diperlakukan seperti ini sepanjang hidupnya. Dia merasa marah dan berkata, apa yang kamu tidak suka dariku? Ah, Luan tertegun sejenak sebelum dia buru-buru berkata, Nona, Anda salah paham. Hanya saja saya sangat lelah. Itu bukan karena Anda mendengar penjelasan pihak lain dan melihat mata merah pihak lain, sang putri menenangkan diri dan berkata, bagaimana jika kamu tidur di pantai dan air pasang naik? Saya punya banyak kamar di kapal saya. Anda bisa tidur di sana sebentar. Tidak perlu melakukan itu. Terima kasih atas kebaikanmu. Luan menangkupkan tangannya dan berkata, air pasang tidak akan naik untuk sementara waktu. Aku akan beristirahat di sini saja, atau aku akan pergi ke pegunungan. Setelah berbicara, Luan berbalik untuk berjalan ke pegunungan. Karena dia sudah menerobos, sudah waktunya untuk kembali dan melihat bagaimana keadaan cuyue. Dia telah mendirikan gerbang api suci di gunung dan bersiap untuk meninggalkan pulau. Namun, ketika sang putri melihat bahwa dia akan pergi, dia menjadi cemas. Kedua penjaga di sampingnya segera melangkah maju dan menghalangi jalan Luan. Apakah aku bilang kamu boleh pergi? Penjaga itu bertanya dengan suara rendah. Mata Luan menyipit. Kedua penjaga ini bukanlah ancaman baginya, tapi ada beberapa di kapal, jadi dia tidak berani bergerak. Dia tersenyum dan menoleh ke arah sang putri dan bertanya, Nona, apa yang Anda ingin saya lakukan? Tidak ada apa-apa. Sang putri juga sedikit kesal dan berkata, Saya hanya ingin kamu berbicara dengan saya. Selama kamu menemaniku di pulau ini sebentar, aku akan memberimu banyak uang. Bagaimana dengan itu? Luan sedikit mengernyit. Melihat kedua penjaga itu, dia berpikir sejenak dan berkata, Oke. Sang putri tiba-tiba tersenyum dan berkata, Ayo pergi. Dengan itu, sang putri dan Luan berjalan di depan, sementara kedua penjaga mengikuti di belakang. Mata kedua penjaga itu tertuju pada Luan, dan mereka tidak rileks sedikitpun. Merasakan tatapan dua orang di belakangnya, Luan berjalan dan bertanya pada wanita di sebelahnya, Nona, apakah Anda juga lewat? Iya. Sang putri tersenyum dan berkata, Saya bosan di rumah, ditambah lagi saya suka laut, jadi saya keluar untuk bermain. Luan sedikit terkejut saat mendengar ini. Keluar untuk bermain dan ditemani oleh kapal dan ahli seperti itu, dia takut identitas wanita ini tidak sederhana. Apakah kamu tahu apa yang akan aku lakukan? Sang putri memandang Luan dan bertanya. Aku tidak tahu. Luan menggelengkan kepalanya dan berkata, Tolong beri saya nasihat. Impianku adalah berlayar mengelilingi delapan benua kuno di lautan. Sang putri berkata dengan gembira dan bangga, Saya belum pernah mendengar prestasi yang luar biasa ini. Mendengarnya, Luan menjadi bingung. Sangat sulit untuk berlayar mengelilingi delapan benua kuno. Rasanya seperti berlayar keliling dunia. Delapan benua kuno begitu besar sehingga orang biasa tidak dapat melakukannya sepanjang hidup mereka. Meskipun wanita ini masih muda dan memiliki basis kultifasi, dia bukanlah guru surga tingkat enam. Dia tidak bisa mencapai prestasi luar biasa seperti itu. Namun, Luan tidak mengatakannya dengan lantang. Dia hanya tersenyum dan berkata, Saya ucapkan selamat dulu. Sang putri tersenyum bahagia dan berkata, Sebenarnya, saya telah berjalan jauh. Saya telah menempuh sepersepuluh jarak. Walaupun saya tidak bisa melakukannya dengan kompetensi saya, kapal ini sangat cepat. Ini bisa menyelamatkan saya dari banyak masalah. Sepersepuluh. Kapalnya sangat cepat. Luan terkejut. Dia menoleh dan melihat kapal raksasa di kejauhan. Sepersepuluh jaraknya sudah sangat menakutkan. Kapal ini mungkin memiliki lebih banyak rahasia daripada yang terlihat. Terutama orang-orang. Mereka yang jauh lebih kuat darinya setidaknya adalah Master Surga Level 7. Dengan kata lain, ada Master Surga Level 7 di kapal ini. Master Surga Tingkat 7 akan melindungi wanita ini. Itu cukup untuk menunjukkan betapa tingginya statusnya. Luan tidak berpikir untuk melarikan diri. Begitu dia ditemukan oleh Master Surga Tingkat 7, dia tidak akan bisa melarikan diri. Karena itu, dia rela mencabut auranya. Dia berjalan dan berbicara dengan wanita itu, menunggu orang-orang ini pergi. Mereka berdua berjalan dari pantai menuju hutan. Mereka menaiki tangga dan naik ke puncak gunung. Saat mereka berdua berdiri di puncak gunung, Sang Putri menarik nafas dalam-dalam dan membuka tangannya seolah ingin memeluk langit dan lautan. Saya suka perasaan kebebasan ini. Sang Putri menikmati angin laut dan berkata, terlalu membosankan di rumah dan terlalu banyak rencana. Mengapa kita harus mempersulit diri kita sendiri? Lebih baik menikmati kebebasan kita. Mendengar perkataan pihak lain, Luan tidak mengatakan apapun. Keduanya berdiri di puncak gunung beberapa saat. Kemudian, Sang Putri perlahan membuka matanya dan menoleh ke arah Luan. Dia berkata, Luan terkejut saat mendengar ini. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, Terima kasih atas kebaikan Anda, Nona. Masih ada hal yang ingin saya lakukan. Saya tidak bisa menemani Anda lagi. Mendengar perkataan Luan, Sang Putri terlihat sedikit kecewa dan berkata, Aku sudah lama berjalan di laut. Kamu adalah orang pertama yang aku undang ke kapal dan orang pertama yang menolakku. Percayalah, aku bisa memberimu kehidupan yang terbaik. Apakah kamu yakin tidak mau ikut denganku? Tidak, kata Luan. Dia sama sekali tidak ingin berurusan dengan orang-orang ini. Katanya, hari sudah larut. Jika tidak ada hal lain, Nona, saya akan meninggalkan pulau ini dan melanjutkan perjalanan. Sang Putri tampak semakin kecewa ketika mendengar ini, tetapi dia tidak mengundangnya lagi dan lagi. Dia juga tidak akan memaksanya. Dia berkata, Terima kasih telah menemaniku. Kamu bisa pergi setelah mendapatkan hadiahnya. Tidak perlu imbalannya. Luan berkata, Aku permisi dulu. Setelah itu, Luan berbalik dan pergi. Dia berjalan menuju bagian lain gunung tempat dia mendirikan gerbang api suci. Namun, saat Luan mengambil dua langkah, sesuatu yang aneh terjadi. Ledakan. Suara keras meledak di pulau itu. Gelombang suara yang menakutkan langsung memicu gelombang dahsyat dan hampir merobek gendang telinga Luan. 1048. Terjadi ledakan keras, dan langit serta bumi berubah warna. Gelombang suara yang besar menyebabkan gendang telinga Luan sakit. Dia dengan cepat menoleh dan melihat ke belakang. Lalu, tubuhnya bergetar hebat. Ia melihat kapal pesiar besar dan mewah yang berlabuh di pantai di kejauhan telah berubah menjadi gelembung dalam sekejap. Fragmen yang tak terhitung jumlahnya berterbangan di langit, dan ruang kosong yang besar muncul di pantai akibat benturan tersebut. Dari kapal yang telah berubah menjadi gelembung, belasan sosok terbang keluar dan melarikan diri ke langit. Untuk bisa menghancurkan kapal sebesar itu dengan serangan sekuat itu, serangan itu setara dengan serangan guru surgawi tingkat 6. Untungnya serangannya sangat akurat dan hanya menyasar kapal. Jika itu adalah serangan area, seluruh pulau akan berada dalam masalah. Namun meski begitu, gelombang suara yang menakutkan menyebabkan dua penjaga di samping sang putri memuntahkan darah. Sang putri, yang lebih lemah, terluka parah dan terjatuh. Kedua penjaga itu terkejut dan dengan cepat menopang tubuh sang putri. Apa yang sedang terjadi? Salah satu penjaga berteriak. Penjaga lainnya buru-buru menggelengkan kepalanya sementara Luan sudah mengangkat kepalanya untuk melihat ke langit. Di langit di mana kedua penjaga tidak bisa melihat, ada empat sosok bersembunyi di awan. Serangan tadi dilancarkan oleh orang-orang ini. Luan hanya bisa merasakan begitu banyak hal. Tidak peduli apapun, orang-orang ini tidak ada di sini untuknya. Dia tidak perlu terlibat dalam kekacauan ini. Dia segera berbalik dan lari. Luan secara alami tidak menyembunyikan kekuatannya saat melarikan diri. Dia menghilang dari sisi ketiga orang itu dan langsung berlari ke gerbang api suci di kejauhan. Saat Luan bergerak, empat orang di langit juga bergerak. Mereka berempat sudah menemukan posisi sang putri. Setelah saling memandang, mereka segera terbang ke puncak gunung. Di mata mereka, gerakan semua orang diam, bahkan gerakan Luan pun sama. Namun, di antara belasan orang yang terbang keluar dari kapal, ada beberapa yang mampu mengimbangi kecepatannya. Salah satu dari mereka menembak dengan cepat, dan karena dia lebih dekat ke puncak gunung, dia dengan cepat sampai di depan sang putri. Namun, dia hanya bisa menghalangi di depan sang putri dan tidak punya waktu untuk membawanya pergi. Bukan karena dia tidak cukup cepat, tapi sang putri tidak dapat menahannya. Sang putri tidak dapat menahan akselerasinya yang tiba-tiba. Biarpun dia menggunakan oranya untuk menutupi tubuh sang putri, akselerasi yang tiba-tiba akan langsung menghancurkan organ dalam sang putri. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah mencoba yang terbaik untuk menahan serangan empat orang di atasnya dan mengulur waktu untuk sang putri agar yang lain bisa menghubunginya dan membawanya pergi dengan selamat. Karena itu, dia tiba-tiba berteriak keras, dan kemudian cahaya coklat tua langsung bersinar terang di atas kepalanya. Dalam sekejap, batu giling selebar 3 km dan tebal 300 meter muncul di udara, dan langsung menutupi seluruh pulau. Batu giling itu diukir dengan banyak pahatan, dan kerumitannya belum pernah terjadi sebelumnya. Itu memancarkan aura yang berkali-kali lebih kuat dari aura gunung. Keempat orang yang bergegas turun dari luar angkasa juga tercengang saat melihat batu kilangan besar itu. Mereka tidak menyangka orang ini ada di sini. Namun, sekuat apapun orang ini, dia hanyalah satu orang. Mereka berempat, jadi mereka tidak takut sama sekali. Mereka berempat segera bergerak. Salah satu guru surgawi menyerang dengan telapak tangannya, dan seketika, pepohonan menakutkan menyebar dari langit. Cabang-cabang yang tebal mencapai diameter seribu kaki, dan seperti tangan yang menakutkan, mereka menutupi batu kilangan besar dan meraihnya rat-rat. Di saat yang sama, kilat dan api muncul di langit pada saat yang bersamaan. Seolah-olah hari kiamat telah tiba, dan mereka menghancurkan batu kilangan bersama-sama. Ledakan Di bawah kekuatan yang menakutkan, retakan langsung muncul di batu kilangan besar, dan kemudian pecah dengan ledakan keras. Ahli di samping sang putri segera mengerang, tapi dia segera memasang penghalang pertahanan untuk melindungi sang putri dari gelombang kejut. Berengsek Jika ini terus berlanjut, orang-orang yang berada di kejauhan tidak akan bisa tiba tepat waktu. Dia harus mengulur lebih banyak waktu. Namun, saat batu kilangan itu pecah, petir menembusnya, tetapi tidak menyerang sang putri. Sebaliknya, itu menimpa orang-orang yang bergegas keluar dari kapal di kejauhan. Segera, orang-orang ini semua terkena petir, dan tubuh mereka menghilang dalam petir. Ini sudah berakhir. Pakar di samping sang putri panik saat melihat ini. Tidak peduli seberapa kuatnya dia, dia tidak bisa membelah dirinya sendiri. Dia harus menunda orang-orang ini. Siapa yang bisa membawa pergi sang putri? Kedua penjaga di samping sang putri juga terluka parah, dan guru surgawi tingkat 5 tidak bisa terbang sama sekali. Pada saat ini, dia tiba-tiba menyadari ada orang lain. Ada orang lain yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Orang ini melarikan diri dengan cepat, mempertahankan postur terbang di langit. Karena kecepatannya yang terlalu cepat, orang ini hanya berjarak 3 km dari sang putri. Yang lebih penting lagi, dari aura yang dipancarkan orang ini, dia adalah seorang guru surgawi tingkat 6 yang sejati. Meski dia tidak mengetahui asal-muasal orang tersebut, dari cara dia berlari, dia pasti tidak bersama empat orang di atasnya. Saat ini, dia tidak peduli. Dia harus membuat orang ini membawa pergi sang putri. Segera, mata orang ini menjadi dingin, dan dia langsung mengirimkan kesadaran ke dalam pikiran Luan. Luan, yang melarikan diri sekuat tenaga, gemetar karena mendengar kalimat bergema di benaknya. Bawa sang putri pergi, atau kamu akan mati. Tubuh Luan bergetar hebat, dan dia menghentikan langkahnya. Dia segera berhenti di udara dan melihat ke belakang. Pada saat ini, ahli di belakangnya telah menghilang, dan di atas langit, sebuah istana besar muncul. Aura empat orang di langit telah hilang sama sekali tanpa jejak. Suara teredam datang dari istana besar, dan pikiran Luan berputar cepat. Jika itu adalah sang putri, mungkin itu adalah wanita tadi. Orang-orang ini pasti menemui musuh mereka, dan mereka datang ke sini untuk membunuh sang putri. Orang yang mengirimkan transmisi suara menggunakan keterampilan surgawi untuk menjebak musuh sementara. Jika dia tidak membawa sang putri pergi, orang ini akan segera membuka istana di langit dan melepaskan keempat orang itu. Saat itu, dia tidak akan bisa melarikan diri. Luan segera mengambil keputusan dan segera bergegas ke depan sang putri. Dia meraih sang putri dengan kekuatannya dan berlari ke kejauhan dengan kecepatan yang sangat cepat. Terbang di udara, Luan memfokuskan matanya, dan pintu api suci segera muncul di depannya. Luan bergegas menuju gerbang api suci bersama sang putri di belakangnya. Kemudian, gerbang api suci ditutup. Keduanya menghilang dari dunia ini. Pakar yang bertarung dengan empat orang di istana menghela nafas lega. Sekarang, dia harus memikirkan cara untuk melarikan diri. Tanda pisah-tanda pisah-tanda pisah. Tanda pisah-tanda pisah. Bang! Pintu api suci terbuka, dan Luan bergegas keluar. Sang putri juga bergegas keluar bersamanya. Sang putri tidak sadarkan diri, dan Luan segera menangkapnya untuk mencegahnya terluka. Ini tidak lain adalah Pulau Half Moon. Luan menyebarkan indra ilahinya dan menyadari bahwa Cuyue dan Bian King Liu tidak ada di sini. Namun, sekarang bukan waktunya memikirkan hal itu. Dia terengah-engah. Pada saat yang sama, dia dengan cepat menemukan Guru Penyembuhan Surgawi di Pulau Half Moon untuk merawat Sang Putri. Untungnya kemampuan Sang Putri tidak terlalu lemah. Dia adalah Guru Surgawi tingkat 4. Dia hanya menderita akibat dampaknya. Meski dia terluka parah, namun tidak berakibat fatal. Dia pulih dengan cepat di bawah perawatan Guru Penyembuhan Surgawi. Bagi Guru Penyembuhan Surgawi di Pulau Half Moon, sangatlah mudah untuk menyembuhkan luka Guru Surgawi tingkat 4. Setelah Guru Penyembuhan Surgawi pergi, Sang Putri segera terbangun. Dia perlahan membuka matanya. Kepalanya sangat sakit dan mengantuk. Dia berjuang untuk bangun dan bertanya dengan bingung, di mana ini? Dia tercengang saat melihat Luan. Ingatannya berhenti di puncak gunung, dan dia tidak tahu apapun yang terjadi. Dia panik ketika dia menyadari bahwa dia berada di tempat yang berbeda. Dia segera mundur ke sudut tempat tidur dan bertanya, kamu, apa yang terjadi? Luan tidak ingin menimbulkan kesalahpahaman, jadi dia segera menjelaskan apa yang terjadi. Dia berkata, itulah sebabnya aku membawamu ke sini. Kami berada di laut dalam, jadi kami sangat aman. Kamu, kamu adalah guru surgawi tingkat enam. Sang putri bertanya dengan bingung. Ya, Luan menganggup dan berkata, dari mana asalmu? Aku bisa meminta seseorang untuk mengirimmu kembali. Sang putri ragu-ragu, tetapi ketika dia ingat bahwa gurunya berperang melawan musuh demi dirinya, dia tidak peduli. Dia segera berkata, aku adalah putri kekaisaran Awan Selatan. Awan Selatan. Tubuh Luan bergetar saat mendengar itu. Dia memandang wanita di tempat tidur dengan tidak percaya. Jika dia mengingatnya dengan benar, salah satu dari empat kerajaan besar disebut kekaisaran Awan Selatan. 1049. Kekaisaran Sauteran Cloud adalah salah satu dari empat kerajaan besar. Empat kerajaan besar memiliki prestise dan pencegahan yang sama. Kekuatannya hampir sama, tetapi semuanya memiliki karakteristiknya masing-masing. Budaya kerajaan Sauteran Cloud jauh lebih lembut dibandingkan tiga kerajaan lainnya. Dengan kata lain, kerajaan Awan Selatan adalah satu-satunya di antara empat kerajaan besar yang lebih memperhatikan perkembangan kebudayaan. Di kekaisaran yang menjunjung tinggi kekuatan, kekaisaran Awan Selatan lebih memperhatikan budaya dibandingkan kekaisaran lainnya. Puisi, kaligrafi, dan lukisan sangat populer di kekaisaran Awan Selatan. Penduduk kekaisaran Awan Selatan memiliki aura yang lebih terpelajar dan halus dibandingkan kekaisaran lainnya. Ini juga merupakan simbol terbesar dari kerajaan Sauteran Cloud. Namun, itu tidak berarti bahwa penduduk kekaisaran Sauteran Cloud lemah. Sebaliknya, mereka sama kuatnya dengan tiga kerajaan lainnya. Luan tidak mengira wanita ini berbohong. Kalau begitu, wanita ini tidak cocok tinggal di sini. Namun, karena status bangsawannya, dia harus menemukan seseorang yang bisa dia percaya untuk mengirimnya kembali. Bian King Liu adalah kandidat terbaik. Namun, Bian King Liu tidak ada di sini saat ini. Dia tidak tahu di mana dia berada. Masalah ini tidak bisa ditunda. Setelah berpikir beberapa lama, Luan berkata cepat, tetap di sini dan jangan berkeliaran. Sangat berbahaya di sini. Saya akan mencari seseorang untuk mengirim Anda kembali. Saya akan segera kembali. Sang putri menganggup ketakutan. Luan segera pergi. Orang yang dia cari tidak lain adalah Su Yunyan. Su Yunyan berada di rumah lelang setiap hari. Mudah bagi Luan untuk menemukannya. Setelah Luan menjelaskan situasinya, Su Yunyan tercengang. Putri dari Kerajaan Awan Selatan memiliki status yang sangat tinggi. Saya akan mengirimnya kembali secara pribadi. Su Yunyan berpikir sejenak dan berdiri. Kalau tidak, jika terjadi kesalahan, aliansi Lone Moon tidak ingin menjadi musuh kekaisaran Pegunungan Selatan. Luan mengangguk. Ini bagus. Selain Su Yunyan, dia tidak mempercayai orang lain. Segera, Luan dan Su Yunyan tiba di Pulau Half Moon. Sang Putri sedang menunggu di kamar dengan ketakutan. Ketika Su Yunyan melihat Sang Putri, dia mengukurnya dan bertanya, Putri Kerajaan Awan Selatan yang manakah kamu? Terserah kamu, kata Sang Putri. Ketika Su Yunyan mendengar ini, dia terkejut dan berkata dengan terkejut, saya tidak menyangka Anda adalah Putri Yan Yi. Maaf, saya akan mengirim Anda kembali sekarang. Setelah itu, Su Yunyan menoleh ke arah Luan dan berkata, tunggu aku di sini sebentar. Aku akan segera kembali. Luan mengangguk dan mengikuti Su Yunyan pergi bersama Sang Putri. Luan dapat menebak bahwa orang-orang seperti Su Yunyan pasti telah memasang formasi teleportasi di ibu kota Kekaisaran Empat Kerajaan. Sangat mudah untuk mengirim orang ke suatu tempat, dan memang sangat cepat untuk bola balik. Tapi mengapa Su Yunyan ingin dia menunggunya? Luan duduk di kursi dan berpikir sejenak. Su Yunyan bukanlah orang yang suka mengobrol dengan santai. Pasti ada sesuatu yang terjadi. Dia memutar otak dan tubuhnya langsung gemetar saat dia mengerutkan kening. Oh benar. Guru Sang Putri masih bertarung. Jika bala bantuan ingin memasuki medan perang, cara tercepat adalah melalui formasi teleportasi yang ditinggalkannya. Dengan kata lain, kemungkinan besar bala bantuan akan tiba sebentar lagi dan dia perlu membuka pintu api suci. Orang-orang di Kekaisaran Awan Selatan, kemungkinan besar mereka mengetahui identitas aslinya. Jika dia ketahuan, dia mungkin tidak bisa mempertahankan nyawanya. Apa yang harus dilakukan? Berlari. Jika dia lari sekarang, itu masih belum terlambat. Selama dia berteleportasi ke pintu api suci lain yang dia tinggalkan di lautan, dia yakin bahkan orang terkuat pun tidak akan bisa menemukannya. Paling-paling, dia akan meninggalkan wilayah alian Silo Nemun dan pergi ke wilayah laut lain untuk bercocok tanam. Tetapi jika dia melakukan itu, Chu Yue dan Bian King Liu yang memiliki hubungan keluarga dengannya pasti akan menderita. Jika mereka berdua ada di sini, dia bisa melarikan diri bersama mereka berdua tanpa rasa khawatir. Dia tidak bisa lari. Luan mengerutkan kening. Tidak mudah baginya untuk menetap di sini. Terlebih lagi, Su Yunyan tidak mengetahui nama aslinya dan orang-orang ini belum pernah melihatnya sebelumnya. Dia seharusnya baik-baik saja selama dia tidak menggunakan Deep Eyes. Menarik nafas dalam-dalam, Luan menenangkan dirinya dan duduk di kursi dan menunggu dengan tenang. Setelah setengah jam, hembusan angin tiba-tiba bertiup dan enam sosok muncul di halaman tempat dia berada. Selain Su Yunyan, lima orang lainnya adalah orang-orang yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Semua orang memancarkan aura menakutkan, menyebabkan Luan tidak bisa bergerak. Memang benar dia tidak salah menebak. Buka formasi teleportasi dan bawa kami kemari. Salah satu dari mereka membuka mulutnya dan langsung berteriak. Luan menyipitkan matanya dan berkata, pihak lain kemungkinan besar akan bertengkar. Saya membutuhkan seseorang untuk melindungi saya. Itu benar. Formasi teleportasi tidak bisa diubah. Dengan kata lain, apapun yang terjadi, Luan harus keluar melalui formasi teleportasi terlebih dahulu dan menunggu sampai ditutup sebelum membukanya lagi dan kembali ke sini. Proses ini membutuhkan waktu. Gelombang kejut apapun dari pertarungan antara guru surgawi level 8 akan membunuhnya. Mendengar kata-kata Luan, kelima orang itu mengerutkan kening. Saat salah satu dari mereka hendak memarahi Luan, pemimpin itu menghentikannya dan berkata dengan suara rendah, aku akan melindungimu. Buka formasi teleportasi. Luan menganggup dan segera membuka pintu api suci di halaman. Nyala api berkobar dengan ganas. Luan memandang kelima orang itu dan berpikir sejenak sebelum berkata, jangan sentuh apinya. Dengan itu, Luan dan lima orang lainnya segera masuk. Sesaat kemudian, di langit di atas laut. Gemuruh. Pertempuran belum berhenti. Meski pertarungan empat lawan satu, pihak lain tidak bisa menjatuhkan lawannya dalam waktu singkat. Namun, ini tidak berarti Guru Sang Putri selamat. Sebaliknya, dia terluka parah dan berada di ujung tali. Setelah beberapa saat, dia tidak akan mampu bertahan dan akan mati. Di lautan yang tak berujung, terlalu sulit untuk menunggu bala bantuan. Saat dia putus asa, pintu menuju api suci tiba-tiba terbuka di pulau di bawah. Suara mendesing. Suara mendesing. Beberapa tokoh segera bergegas keluar. Melihat pertempuran di langit, wajah kelima orang itu menjadi dingin dan berteriak, Saudara Gao, kita di sini. Ketika Guru Sang Putri mendengar suara itu, tubuhnya gemetar. Dia segera melihat ke bawah dan melihat bahwa teman-temannya telah tiba. Dia sangat senang. Saat keempat lawan melihat ini, wajah mereka menjadi dingin. Mereka tahu misi ini telah gagal total. Mereka tidak menangkap Sang Putri dan bala bantuan datang begitu cepat. Mereka harus segera menyerah dan mundur dengan cepat. Pemimpin keempatnya segera berkata, Ayo pergi. Tiga lainnya menganggup dan segera mengikuti pemimpin mereka. Setelah keempatnya pergi, tekanan pada Guru Sang Putri berkurang. Segera, bala bantuan datang ke sisinya. Saudara Gao, bagaimana kabarnya? Salah satu dari mereka dengan cepat bertanya. Kita tidak bisa membiarkan mereka kabur. Cepat kejar mereka, kata orang lain. Jangan mengejar mereka. Guru Sang Putri tampak mengerikan. Dia menahan rasa sakit dan berkata, mereka tidak lemah. Bahkan jika kita mengejar mereka, kita tidak bisa menghentikan mereka. Ayo kembali dulu. Saya harus melaporkan ini kepada Kaisar. Kelima orang itu mengangguk. Salah satu dari mereka memikirkan sesuatu dan segera melihat ke bawah ke pulau. Dia menyadari bahwa pintu api suci di pulau itu telah menghilang. Di saat yang sama, pemuda yang mengirim mereka ke sini juga menghilang. Tampaknya anak muda zaman sekarang sangat pemalu. Mereka bahkan tidak berani tinggal lebih lama lagi. Ayo pergi. Ayo kembali dulu. Oke. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Setelah Luan keluar dari pintu api suci, dia segera kembali ke pulau Half Moon. Ia tidak berani berlama-lama di sana dan tidak ingin berinteraksi dengan orang-orang itu. Su Yunyan tidak meninggalkan halaman rumahnya. Dia bahkan duduk dan hendak menuangkan secangkir air. Sebelum dia menuangkan air ke dalam cangkir, dia melihat Luan telah kembali. Dia tidak bisa menahan senyum. Kamu sangat cepat, kata Su Yunyan. Luan melirik Su Yunyan dan melihatnya menuangkan air. Dia tidak bisa tidak bertanya dengan bingung, apakah kamu tidak akan kembali ke pulau Lonemun untuk melakukan urusanmu sendiri? Bagaimana aku bisa begitu sibuk? Su Yunyan meludah dan berkata, aliansi Lonemun tidak fokus pada bisnis. Cukup bagi orang-orang di bawah untuk bekerja. Luan sedikit mengernyit dan berkata, Supervisor Su, apakah kamu ingin tinggal di sini bersamaku? Tidak bisakah? Su Yunyan memandang Luan dan mengangkat alisnya. Dia berkata, Lagi pula, aku sudah membantumu berkali-kali. Tidak bisakah aku duduk di sini sebentar? Bukan itu, kata Luan, hanya saja aku sedikit lelah. Aku khawatir aku tidak bisa mengobrol denganmu. Luan tidak berbohong. Setelah dia secara paksa dibangunkan di pantai dan mengalami pengalaman mendekati kematian, kesadaran surgawinya, yang belum beristirahat dengan baik, bahkan lebih lelah. Sekarang, dia pusing dan benar-benar ingin tidur. Su Yunyan menatap mata merah Luan dan tahu bahwa Luan tidak berpura-pura. Dia berkata, Karena kamu sangat lelah, tidurlah. Aku tidak akan mengganggumu. Supervisor Su, kamu tidak akan pergi. Luan bertanya, tertegun. Saya akan pergi setelah beberapa saat, kata Su Yunyan. Jangan khawatir, aku tidak akan mengganggumu. 1050. Luan melihat Su Yunyan tidak berniat pergi. Dia tidak tahu apa yang ingin dilakukan wanita ini. Namun, dia terlalu mengantuk dan tidak punya pilihan selain kembali ke kamarnya untuk tidur. Dia menutup pintu dan berbaring di tempat tidur. Begitu dia menutup matanya, rasa kantuk melanda dirinya dan dia tertidur dengan sangat cepat. Dia tidur seperti batang kayu dan tidak bermimpi sama sekali. Dia tidur sangat nyenyak sehingga dia tidak tahu apa-apa. Jika ada situasi mendadak lainnya, dia bahkan akan mengira kepalanya akan meledak. Akhirnya, setelah sekian lama, Luan terbangun perlahan. Saat dia membuka matanya, langit sudah dipenuhi bintang. Matanya setengah terbuka setengah tertutup dan kepalanya sangat berat. Dia menggosok kepalanya dengan keras ke tempat tidur sebelum bangun. Setelah tidur sekian lama, kepalanya terasa jauh lebih baik. Tidak seperti sebelumnya ketika akan meledak. Melihat bulan dan langit di luar, sekarang seharusnya sudah sekitar tengah malam. Karena dia sudah tidur nyenyak, Luan tidak ingin membuang waktu lagi. Dia siap meninggalkan Pulau Half Moon dan mencari tempat untuk beradaptasi dengan kekuatan level 6 tingkat menengahnya. Namun, saat dia bangun dan hendak membuka pintu dan berjalan keluar, dia tiba-tiba berhenti. Dia memandang wanita di halaman dengan kaget. Siapa lagi selain Su Yunyan? Supervisor Su, Luan sedikit bingung. Dia memandang wanita di halaman dan berkata, kamu belum pergi. Tidak, Su Yunyan menoleh. Profil sampingnya sangat indah di bawah langit berbintang. Dia berkata, saya tidak tahu harus pergi kemana. Suasana hati saya sedang baik di sini. Terlalu banyak hal yang mengganggu saya saat berada di Pulau Lonemun. Luan menggaruk kepalanya. Setelah berpikir beberapa lama, dia berjalan ke sisi Su Yunyan dan duduk. Dia menuangkan segelas air untuk dirinya sendiri dan meminumnya untuk menjernihkan pikirannya. Dia memandang Su Yunyan dan berkata, apakah ada sesuatu yang mengganggumu, Supervisor Su? Ya, kata Su Yunyan. Lalu, adakah yang bisa saya lakukan untuk membantu? Luan bertanya lagi. Tidak, kata Su Yunyan, kamu hanya perlu berpikir untuk menyempurnakan sebelah spil air ilahi. Luan merasa sedikit canggung saat mendengar ini. Dari sebelah spil dewa air, dia hanya memiliki hati laut pelangi. Sepuluh material yang tersisa masih jauh. Setelah memikirkannya, Luan berkata, jika Supervisor Su ingin datang ke tempat saya, Anda bisa datang kapan saja. Saya biasanya tidak ada di sini, jadi jika kosong, berarti kosong. Kamu tidak di sini, dan aku tidak punya siapapun untuk diajak bicara. Apa gunanya? Su Yunyan menoleh untuk melihat Luan dan bertanya. Ini, Luan tersenyum canggung dan berkata, senang rasanya bersantai. Saat dia berbicara, Luan tidak tahu harus berkata apa lagi. Dia berdiri dan berkata, saya akan keluar. Tolong bantu diri Anda sendiri, Supervisor Su. Setelah mengatakan itu, Luan berdiri dan berjalan ke samping, bersiap untuk membuka gerbang api suci dan pergi. Tapi saat dia hendak membuka gerbang api suci, suara Su Yunyan datang dari belakangnya. Tuan muda Lu, mengapa kamu terburu-buru? Tubuh Luan bergetar hebat. Dia segera menghentikan apa yang dia lakukan dan berbalik untuk melihat Su Yunyan. Luan memandang Su Yunyan dengan ekspresi serius. Su Yunyan, sebaliknya, bersikap tenang seolah dia tidak mengatakan apapun. Luan tahu ini bukanlah ujian. Kalau tidak, dia tidak akan memanggil nama belakangnya dengan akurat. Dia mengerutkan kening dan bertanya, apakah Supervisor Su tahu siapa saya? Awalnya aku tidak tahu. Su Yunyan memandang Luan yang gugup dan berkata dengan lembut. Bagaimana kamu tahu? Luan bertanya lagi. Dindingnya punya telinga. Su Yunyan tersenyum dan berkata, pada bulan kamu tidak ada di sini, aku sering datang ke sini untuk mencarimu. Aku ingin tahu rahasia apa yang kamu miliki. Kamu menyembunyikannya dengan baik, tetapi kedua temanmu tidak bisa. Chu Yue dan Bian King Liu. Luan tidak percaya mereka berdua akan mengkhianatinya. Jangan khawatir, aku tidak memaksa mereka. Mereka bahkan tidak tahu kalau aku ada di sini. Su Yunyan berkata, hanya saja aku bisa mendengar percakapan mereka. Mereka berdua memanggilmu Luan. Saya memiliki koneksi sendiri. Setelah bertanya-tanya, saya tahu siapa anda. Setelah mengatakan itu, Su Yunyan tersenyum dan menatap Luan. Dia berkata dengan lembut, hanya saja aku tidak menyangka kamu punya hubungan dengan klan Hachiko. Luan mengerutkan kening. Sudah terlambat untuk mengatakan apapun sekarang. Karena Su Yunyan dapat menemukannya, itu berarti dia tidak memberi tahu siapapun. Sepertinya identitas Supervisor Su juga sangat misterius. Luan menarik napas dan berkata, tidak banyak orang yang tahu tentang klan Hachiko. Sepertinya Supervisor Su bukan dari sini. Tidak ada seorangpun yang dilahirkan untuk berada di laut. Su Yunyan tersenyum dan berkata, saya memang punya rahasia sendiri. Tapi latar belakang saya tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan anda. Anda adalah putra Tuan Muda Klan Kang. Menurut aturan, siapapun yang melihat seseorang dari klan Hachiko harus berlutut dan memberi salam. Perintah klan Hachiko harus dipatuhi. Haruskah aku berlutut padamu sekarang? Luan sedikit mengernyit dan menatap wanita ini dengan tatapan yang dalam. Luan tidak mengatakan apapun. Su Yunyan juga tidak mengatakan apapun. Keduanya terdiam. Bulan dan bintang di langit cerah, dan udara terasa dingin. Apa yang kamu inginkan? Luan berkata dengan suara rendah. Saya tidak suka bertele-tele. Katakan saja. Tuan Muda Lu, Anda salah. Saya tidak ingin melakukan apapun. Selain itu, saya tahu bahwa jika saya mengkhianati anda, saya tidak akan bisa mempertahankan hidup saya. Klan Fu tidak akan membiarkan saya pergi. Su Yunyan berkata dengan serius, saya di sini untuk menyerah kepada anda. Menyerah. Luan mengerutkan kening dan bertanya, apa maksudmu? Maksudku, mulai sekarang, aku adalah salah satu dari bangsamu. Su Yunyan berkata, kamu mempunyai dendam terhadap klan Jiang dan Chu. Bahkan jika kamu mendapat bantuan dari klan Fu, kamu tetap harus memiliki kekuatan sendiri jika ingin melawan mereka. Meski kekuatanku tidak bisa dibandingkan dengan klan Hachiko, setidaknya aku masih berguna dalam pertumbuhanmu. Apalagi di pulau Lonemun ini, keberadaanku tidak diragukan lagi penting bagimu. Apa tujuanmu? Ekspresi Luan tidak berubah. Sebaliknya, dia bertanya, apa tujuanmu? Berdiri di sisiku berarti berdiri di sisi berlawanan dari dua klan Hachiko. Bagaimana jika aku mengatakan bahwa aku memiliki dendam terhadap klan Chu? Su Yunyan mengangkat alisnya dan berkata, tubuh Luan bergetar. Dia memandang Su Yunyan dengan serius. Ibumu meninggal karena klan Chu. Aku tahu kamu pasti akan membalas dendam pada klan Chu. Secara kebetulan, saya juga memiliki kerabat yang meninggal karena klan Chu. Namun, dengan kekuatanku, aku tidak bisa membalas dendam. Apakah alasan ini cukup? Tanya Su Yunyan. Luan mengerutkan kening dan berpikir keras. Jika dia memiliki dendam dengan wanita ini, jika dia mengendalikannya dan menyerahkannya kepada klan Hachiko, dia akan berada dalam masalah besar. Dia bisa saja setuju untuk melarikan diri untuk sementara, tapi kemudian dia harus mencari tempat lain untuk pergi. Lebih penting lagi, dia merasa wanita ini tidak berbohong. Meskin adanya tidak berat, Luan bisa merasakan kebenciannya pada klan Chu. Luan menarik nafas dalam-dalam dan memandang Su Yunyan di bawah langit malam. Dia berkata dengan suara rendah, Oke. Su Yunyan tersenyum seolah dia mengharapkan jawaban ini. Dia bangkit dari kursi batu dan berkata kepada Luan, Su Yunyan memberi salam pada guru. Su Yunyan hendak berlutut, tapi Luan menghentikannya dengan kekuatannya. Jangan panggil aku Tuan, dan kamu tidak perlu berlutut di hadapanku. Ekspresi Luan sangat serius saat dia berkata, Caramu memanggilku sama seperti sebelumnya. Aku tidak suka hal-hal ini. Su Yunyan terkejut. Dia tidak mengharapkan ini. Dia berpikir bahwa tidak ada pria di dunia ini yang tidak menyukai wanita cantik yang tunduk padanya. Reaksi Luan mengejutkannya. Supervisor Su, kamu selalu menarik perhatian ketika datang ke sini. Itu tidak pantas. Jangan sering-sering datang ke sini di masa depan. Luan berkata dengan serius, Jika ada sesuatu, aku akan mencarimu di rumah lelang. Mendengar kata-kata dingin Luan, Su Yunyan semakin terkejut. Dia berpikir bahwa Luan akan segera berdiskusi dengannya bagaimana meningkatkan kekuatannya di laut yang jauh dan bagaimana mengembangkan kekuatannya sendiri. Dia tidak menyangka sikap Luan akan langsung menjauhkannya. Saat Su Yunyan hendak mengatakan sesuatu, Luan mengulurkan tangan dan membuka pintu api suci di halaman. Pintu api suci terbakar dengan ganas. Luan tidak berkata apa-apa dan langsung masuk. Pintu api suci tertutup, dan Luan menghilang di malam hari. Melihat ke halaman yang kosong lagi, Su Yunyan berdiri di atas rumput dengan linglung. Dia tidak pergi untuk waktu yang lama. Dia awalnya memikirkan serangkaian kata dan serangkaian rencana, tapi dia tidak mengatakannya. Akhirnya setelah sekian lama, dia akhirnya duduk kembali di kursi. Meskipun dia tidak mencapai banyak tujuannya, dia berhasil berdiri di sisi yang sama dengan Luan. Ini sudah cukup. Dia pasti akan membalas dendam atas apa yang terjadi saat itu. Sampai jumpa di video selanjutnya.